Sosok itu begitu cepat sehingga langsung muncul di depan Su Ming. Tanpa ada yang bisa melihatnya, sosok itu dibebankan ke pusat alis Su Ming seperti panah. Gelombang niat membunuh yang tebal mendekati Su Ming. Itu begitu tebal sehingga rasanya seperti dunia sedang terbakar oleh nyala api yang tak terlihat. Su Ming menatap dengan dingin dan tidak bergerak. Pada saat panah yang dibentuk oleh sosok itu berjarak kurang dari 30 meter darinya, mata Su Ming tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang dingin dan ganas. Dalam sekejap, darah meraung di tubuhnya, dan kekuatannya dari dewa berserkers meletus. Jiwa berserkernya, tulang berserkers, dan setiap aura tunggal yang menjadikannya dewa pemberontak menyebar dengan cara yang sangat kejam. Pada saat yang sama, 100 juta jiwa suku grit berserkers mengelilingi Su Ming dan menyembahnya. Pada saat itu, Su Ming mungkin tidak mengaktifkan dewa transformasi berserkers, tetapi semua yang diwujudkan adalah milik dewa berserkers. Apa yang dia miliki adalah darah murni dan jiwa suku grit berserker. Pada saat semua itu menyebar di sekelilingnya, mereka menyerang ke arah sosok yang datang ke Su Ming, dan tubuh sosok itu bergidik. Ketika kehadiran Su Ming dari dewa berserkers menyebar tanpa menahan diri dan dia dikelilingi oleh jiwa-jiwa suku grit berserker, sosok itu terpaksa berhenti 10 kaki jauhnya. Pria itu menatap Su Ming dalam-dalam, dan niat membunuhnya menghilang. Perlahan, ia berlutut dan menyembahnya. Ketika dia bersujud, kehadiran Su Ming dari dewa berserkers menyebar dengan keras lagi. Kekuatan hukum takdir yang begitu luas sehingga mengejutkan bahkan Su Ming memancarkan sosok itu. Itu dibebankan pada Su Ming dan langsung menyatu ke dalam tubuhnya, menyebabkan jiwanya menjadi lebih kuat lagi. Pemimpin Suku Kesembilan Suku Grit Berserker Salam! Semangat Antesedental Suku Berserker hebat, sosok itu berbicara dengan suara serak. Itu serak dan kata-katanya kurang lancar. Kedengarannya sudah lama sejak pria itu berbicara terakhir kali. Begitu dia selesai, pria itu menunduk dan tetap diam. Penatua mempercayakanku untuk memberitahumu kata-katanya kepadaku. Jika kuali inferior tidak muncul, saya akan tetap disegel. Tetapi jika kuali inferior muncul, itu berarti bahwa seseorang yang membawa nasib Suku Berserker hebat telah turun. Jika orang itu bukan roh Antesedental Suku Berserker hebat, saya harus menghancurkan kuali dan mati. Tetapi jika dia adalah roh Antesedental Suku Berserker hebat, maka saya akan meminta Anda untuk mengizinkan saya untuk kembali ke posisi saya. Pria itu tetap bersujud di udara. Suaranya masih tidak jelas dan serak, tetapi beberapa kata terakhir sepertinya memiliki semacam tekad. Su Ming melirik sosok yang tidak bisa dilihat orang lain, lalu mengalihkan pandangannya ke kuali kecil di atas tangan kanannya. Ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya, dan setelah beberapa saat, Su Ming mengangguk. Aku mengizinkanmu untuk kembali ke posisimu. Pada saat Su Ming mengatakan kata-kata itu, pria itu mengangkat kepalanya sebelum menyerbu ke arah kuali kecil. Su Ming tidak menghentikannya. Dia hanya membiarkan sosok itu mendekatinya. Pada saat itu, kuali kecil itu tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam yang bisa menyedot semua yang ada di dunia. Dalam sekejap, itu menyedot sosok di dalamnya. Begitu sosok itu menyatu ke dalam kuali, itu merilis kehadiran yang melonjak ke tangan kanan Su Ming. Sekali beredar di tubuhnya seolah ingin menggambar garis besar jalur vena untuk mencari yang ia gunakan untuk berlatih kultivasi dalam hidupnya. Itu menghubungkan mereka untuk membentuk gambar sebelum kembali ke kuali kecil. Kuali kemudian mengeluarkan cahaya yang menusuk. Itu mencapai seratus ribu kaki. Dari kejauhan, itu tampak seperti matahari. Dan pada saat itu, itu menerangi seluruh tanah berserk dan semua berserk. Ada banyak sekali gambar dengan gambar yang persis sama dalam cahaya itu. Mereka memiliki sosok manusia yang dibentuk oleh jalur vena. Mereka adalah jalur vena suming. Semua foto kemudian menyatu ke dalam cahaya dan mendarat di masing-masing berserker sebelum mereka dengan paksa menyuntikkan diri ke tubuh mereka. Ekspresi semua orang berubah. Kegembiraan liar dan ketidakpercayaan mengisi mereka. Hampir setiap berserker duduk bersila dan mulai mengedarkan basis kultivasi mereka. Mereka telah memperhatikan bahwa cahaya tampaknya telah membuka tempat yang belum pernah mereka ketahui di pembuluh darah mereka. Seolah-olah segel dalam semua darah berserk telah dilepaskan. Kekuatan besar kemudian meletus dari mereka. Itu adalah tanda basis kultivasi mereka meningkat dengan pesat, menyebabkan setiap berserker dapat merasakan kekuatan di tubuh mereka. Kebangkitan, pengorbanan tulang, penyelesaian hebat dalam alam jiwa berserker, kultivasi manusia, kultivasi bumi, kultivasi langit, pesawat dunia, pesawat kalpa, kalpa lunar, solar kalpa, alam penguasaan, alam nasib, alam kehidupan, alam kematian, alam kematian, alam afacania di jalan dari antecedental spirit. Selusin ini sesuatu rilem semua tertanam dalam tubuh berserkers pada saat itu, dan itu berubah serta mengubah jalur vena mereka. Alam-alam inilah yang telah dialami dan dialami suming dalam hidupnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa ini adalah jalur kultivasi yang ia ciptakan setelah ia menggabungkan semua jalur kultivasi milik para pembudidaya dunia di luar. Jalan ini adalah yang dipilih suming dari banyak jalan lainnya. Pada saat itu, dengan kuali kecil melepaskannya ke dunia, itu dicap ke dalam setiap hati pengamuk serta warisan dalam darah mereka. Jalan ini juga dibagi menjadi tiga langkah. Langkah pertama adalah pindah dari kebangkitan ke alam jiwa berserker, dan langkah kedua adalah dari alam kultivasi manusia ke alam pesawat dunia, dan lunar kalpas serta alam surya kalpas serta alam transis adalah alam transisi. Langkah ketiga adalah menjadi tuan nasib, kehidupan, dan kematian. Alam Avacania milik jalur antecedental spirit, yang sudah melampaui langkah ketiga. Itu sebagian di langkah keempat. Itu adalah sistem kultivasi yang lengkap. Pada saat itu, jalur kultivasi yang dialami suming dengan tubuhnya sendiri berubah menjadi jalur kultivasi di masa depan bagi berserkers, yang telah kehilangan sistem kultivasi mereka. Karena telah menyimpan daya yang cukup, membangun fondasi yang kokoh, dan tidak memiliki arahan untuk pelatihan mereka, mereka telah mengakumulasi sejumlah basis budidaya yang memadai. Itulah sebabnya branding sistem budidaya suming segera menyebabkan semua berserkers meningkat dengan pesat dalam hal tingkat budidaya mereka. Bahkan yang paling lemah di antara 600 ribu berserkers di daerah itu berada pada tahap kebangkitan Rilem, karena hanya mereka yang telah mencapai itu yang bisa terbang dan bergegas untuk menyambutnya. Para berserk yang berada di tahap kebangkitan Rilem kemudian mencapai alam pengorbanan tulang ketika basis kultivasi mereka meletus dalam kekuasaan, kemudian mereka mencapai terobosan lain dan tiba di berserker Sol Rilem. Mereka yang sudah berada di alam pengorbanan tulang mencapai alam jiwa berserker ketika basis kultivasi mereka mencapai terobosan. Mereka mencapai alam kultivasi manusia, dan mereka yang memiliki potensi besar mencapai alam kultivasi bumi, alam suming telah mencapai ketika ia meninggalkan tanah berserkers di masa lalu. Orang-orang dengan perubahan terbesar adalah mereka yang awalnya di berserker Sol Rilem. Mereka telah mengumpulkan sejumlah besar basis budidaya dan hanya tidak memiliki jalan untuk membimbing mereka, itulah sebabnya mereka meningkat perlahan, tetapi pada saat itu, ketika sistem budidaya merek suming ditinggalkan di tubuh mereka dan jalur masa depan mereka menjadi sangat jelas di kepala mereka, basis budidaya mereka meningkat secara eksponensial di bawah tangan pemandu kuali kecil itu. Dari alam jiwa berserker, mereka mencapai alam kultivasi manusia, lalu alam kultivasi bumi. Beberapa monster tua bahkan mencapai terobosan saat mereka berada di alam kultivasi bumi dan melangkah ke alam kultivasi surga. Semua epifani mereka diperoleh dari suming. Semua jalan mereka telah disiapkan untuk mereka. Di antara 600 ribu pembudidaya, selusin lelaki tua secara pribadi ditunjuk oleh suming sebelumnya. Mereka telah mencapai penyelesaian grid berserker Rilem yang hebat ribuan tahun yang lalu. Itulah sebabnya mereka telah mengambil langkah maju dan menemukan jalan mereka ke dalam kultivasi manusia atau bahkan kultivasi bumi. Mereka adalah orang-orang yang paling cocok untuk memiliki tingkat kultivasi mereka meningkat dengan pesat saat ini. Bertahun-tahun akumulasi kekuasaan dan seluruh kehidupan perjuangan mereka membuat orang-orang merasa seolah-olah ada ribuan sungai di tubuh mereka, tetapi mereka tidak pernah bisa membuka saluran di antara mereka dan menyatukan mereka bersama-sama. Saat itu, ketika jalur kultivasi suming dicap di kepala mereka, merek berfungsi sebagai panduan bagi sungai-sungai itu untuk menyatu menjadi lautan. Menya melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Wajah tuanya berubah dengan cepat pada saat itu. Ketika dia mendapatkan penampilan seorang pria parubaya, tingkat kultivasinya mencapai surga kultivasi, dan ketika dia melangkah maju, dia mencapai dunia pesawat dunia. Dia bisa mencapai dunia pesawat dunia karena suming memiliki klon dunia sejati. Dia memiliki kekuatan world planet yang tak berujung, dan berserkers dapat menyerapnya sebanyak yang mereka inginkan. Begitu menya mencapai alam pesawat dunia, ia mencapai terobosan lain dan tiba di alam kalpalunar. Baru kemudian basis kultivasinya berhenti meningkat. Inilah yang dimaksud dengan naik tiba-tiba dalam kekuasaan karena akumulasi kekuatan. Itu juga yang dipersiapkan suku grid berserker di masa lalu, satu ledakan kuat dalam kekuasaan. Mereka meninggalkan segel di darah mereka, dan itu seperti bendungan yang dipasang di sungai yang begelombang, jadi hanya sebagian dari air yang bisa mengalir untuk mempertahankan basis budidaya dan kekuatan hidup mereka. Itu sama untuk setiap generasi berserker sampai jalur berserk ditetapkan satu hari. Ketika sistem penanaman berserk dicap di masing-masing hati berserk, bendungan dibuka, dan basis budidaya yang telah diblokir selama bertahun-tahun yang tak terhitung sejak mereka mewarisi warisan mereka meletus maju dalam sekali jalan. Usuang, Sue Sa, Tian Qi dan yang lainnya semua mencapai rilem lunar kalpa. Ini adalah batas mereka saat ini, tetapi itu bukan perhentian terakhir dalam jalur kultifasi mereka. Begitu mereka mencapai True Morning Dao World dan terbiasa dengan aura dunia di luar, basis budidaya mereka akan meningkat dengan pesat. Secara keseluruhan, orang-orang yang menerima transformasi terbesar dalam tingkat kultifasi mereka adalah Fatetkin. Praktis tidak ada dari mereka yang memiliki tingkat kultifasi yang lebih rendah dari budidaya manusia. Dari mereka, ada dua orang yang menerima dorongan tertinggi dalam tingkat kultifasi mereka. Salah satunya adalah Qi Leitian. Ini adalah keturunan dari Lightning Berserker, dan dia adalah lelaki tua yang pemarah yang menyambar Lightning Kristalnya oleh Suming. Saat basis budidayanya meningkat, ia melangkah melewati lunar kalpa rilem dan menjadi seorang kultifator di solar kalpa rilem. Tapi dia masih bukan yang terkuat. Yang terkuat dari 600 ribu pembudidaya adalah Nan Gong Hen. Nan Gong Hen, pemimpin suku dari Fatetkin, teman Suming di masa lalu, dan orang yang selalu menyebut Suming sebagai dermawannya, mencapai penyelesaian yang sangat baik dari alam pesawat kalpa. Dengan kelihatannya, dia hanya satu langkah lagi dari mencapai tepi alam penguasaan. Ini adalah berserkers. Ini adalah lompatan besar untuk balapan ini. Itu adalah peningkatan kekuatan yang eksplosif karena kekuatan yang terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Hanya tingkat kultifasi Fang Chang Lan yang tampaknya tidak meningkat. Sebagai gantinya, dia tampak agak lemah. Cahaya dari kuali kecil tampaknya tidak merangsang darahnya, tetapi malah menyebabkan sedikit bahaya baginya. Wajahnya berubah sedikit pucat, tapi dia terus menonton berserk bersorak kegirangan di sekitarnya dengan senyum. Dia senang dengan lompatan besar dalam kekuatan mereka. Selain 600 ribu pembudidaya di daerah itu, berserk yang tidak bisa menyapa suming dan tinggal di pulau-pulau di tanah berserk juga menemukan tingkat budidaya mereka meningkat dengan jumlah yang berbeda di bawah cahaya. Suming menatap daerah di sekitarnya. Dia menyaksikan berserkers yang tingkat budidayanya meningkat secara eksponensial di bawah cahaya dari kuali kecil. Ketika dia melihat wajah pucat Fang Chang Lan, dia segera mengayunkan lengannya. Cahaya di sekelilingnya menghilang, dan warnanya perlahan pulih. Dia tersenyum lembut pada suming. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat itu, langit tiba-tiba meraung. Cuaca berubah, dan segel di langit tampak seolah akan runtuh. Sejumlah besar kabut langsung muncul di dunia. Itu berjatuhan dan sepertinya membentuk roh jahat. Itu meraung di tanah, dan tiga wasiat yang sangat kuat dan dapat menyebabkan seluruh dunia berserk gemetar, turun. Tiga wasiat dalam Yindeat Vortex yang dulunya merupakan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan surga di mata suming dan yang pernah ia tanyakan apakah ia bisa bertarung melawan turun. Pada saat mereka muncul, kehadiran kuno yang tampaknya menyebabkan dunia berserkers membusuk. Itu menyebabkan hampir setiap orang yang merasakannya merasa seolah-olah mereka telah mencapai akhir hidup mereka, dan kelelahan yang berasal dari lubuk hati mereka meningkat di dalam diri mereka. Dunia berkerut, kabut berkeliaran, dan laut di langit tampaknya menjadi sedikit tidak stabil. Tidak satu kata pun diucapkan. Keturunan kehendak segera membentuk tekanan kuat dan perkasa yang menyebabkan dunia bergetar. Seolah-olah hanya dengan satu pikiran, mereka bisa membuat dunia berserk hancur. Ini adalah surat wasiat yang pernah diyakini Su Ming adalah penguasa Yindeat Vortex. Namun saat itu, Su Ming tidak percaya bahwa tiga kehendak kuno adalah tuan utama dari Vortex Kematian Yin. Sebaliknya, di matanya, mereka lebih seperti makhluk yang dibuat untuk tinggal di tempat ini seperti pelayan tersembunyi dari Yindeat Vortex. Su Ming, raungan seperti kekuatan surga dengan cepat bergema di seluruh dunia berserk. Pada saat yang sama, kabut sebelum Su Ming jatuh, dan tiga sosok muncul di dalamnya. Mereka adalah tiga pria tua yang mengenakan jubah panjang hitam, putih, dan abu-abu. Mereka botak, dan mata mereka terlihat tajam dengan tanda-tanda waktu. Orang yang berbicara adalah pria tua berjubah hitam. Karena kamu lolos dari takdirmu yang telah ditakdirkan di Laut Kelima, mengapa kamu kembali? Pria tua berjubah putih itu bertanya dengan suara serak. Saat suaranya muncul, tatapan tajam langsung bersinar di mata Su Ming. Orang di masa lalu adalah kamu. Su Ming tersenyum. Dia mengenali suara itu. Itu adalah keinginan yang memaksanya untuk pergi. Ini aku, kata lelaki tua berpakaian putih itu datar. Su Ming, jika bukan karena Su Suan Yi menyerang kita di masa lalu, Anda tidak akan bisa melarikan diri dari Laut Kelima. Karena kamu berani untuk kembali ke tempat ini dan membunuh klon divine kami, kami memiliki kesempatan untuk memulihkan ketertiban. Suara pria tua berjubah hitam itu gelap. Dia memelototi Su Ming, dan niat membunuh muncul di matanya. Kali ini, Su Suan Yi tidak bisa menyelamatkanmu. Ini adalah Yin Deat Vortex, dan Su Suan Yi tidak akan berani muncul di tempat ini secara pribadi. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa melarikan diri. Pria tua berpakaian hitam itu tertawa dingin. Aku bisa memberimu kesempatan. Tetap di sini dan terus menjadi anak kematian Yin, dan kami akan mengabaikan fakta bahwa Anda membunuh klon ilahi kami. Jika Anda menolak untuk, maka tanpa bantuan Su Suan Yi, Anda tidak akan dapat melarikan diri dari tangan kami, kata lelaki tua berpakaian putih itu datar. Bahkan jika kamu kembali kali ini adalah bagian dari rencana Su Suan Yi, kamu pasti akan gagal, karena sebelum orang tua berkulit hitam itu selesai berbicara dengan suaranya yang dingin, Su Ming mengerutkan kening dan memotongnya dengan dingin. Sangat berisik. Dia mengayunkan tangannya. Kabut di dunia segera jatuh kembali, lapis demi lapis, sebelum menghilang. Segel yang tidak stabil di langit menjadi beberapa kali lebih stabil, dan tekanan kuat dari indera ilahi dari tiga orang tua lenyap seolah-olah mereka disebar oleh Su Ming. Apakah itu klon divine Anda mati terlalu cepat dan tidak berhasil memberi tahu Anda tentang hal-hal yang terjadi sebelum kematian mereka, atau apakah Anda semua baru saja bangun dan tidak dapat melihat perbedaan antara kekuatan kami? Tanya Su Ming dingin dengan wajah acuh tak acuh. Ekspresi pria tua berjubah hitam itu berubah sementara pria tua berjubah putih itu sedikit menyipitkan matanya. Hanya ekspresi pria tua berjubah abu-abu itu tetap sama. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan bahkan pada saat itu, ekspresinya masih tidak berubah. Kamu hanya meminta kematian. Saat ekspresi pria tua berjubah hitam itu berubah, surat wasiat yang begitu hebat sehingga hampir menakutkan keluar dari tubuhnya dengan ledakan dan menuduh Su Ming dengan suara ledakan keras. Itu memiliki niat untuk menekannya. Sebagai salah satu dari tiga surat wasiat besar di wilayah kematian Yin, sejak lelaki tua itu ingat, dia hanya perlu menggunakan keinginannya untuk menghancurkan semua orang yang tidak hormat kepadanya, dan semua tanda kehidupan mereka akan segera hancur. Dia bisa menekan orang lain dengan keadaan keberadaannya. Itu keagungan dan kemampuan ilahinya sebagai salah satu dari tiga kehendak besar. Namun kali ini, saat keinginannya keluar untuk menekan Su Ming, tatapan dingin dan sengit muncul di mata Su Ming. Kehendaknya sendiri muncul, dan dia menyebar keluar tanpa ragu menabrak kehendak lelaki berjubah hitam itu dengan cara yang tak terlihat. Sedikit cemohan muncul di bibir Su Ming. Ekspresi pria tua berjubah hitam itu berubah. Keinginannya jatuh dengan cepat, dan tubuhnya dipaksa kembali tanpa henti sampai dia didorong mundur seribu kaki. Ketika dia mengangkat kepalanya, ada kejutan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Keadaanmu, ini, pada saat itu, murid pria tua berjubah putih itu menyusut. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke Su Ming. Dengan kehendak surga di dunia ini, aku akan menyegel hati dan jiwamu. Hancurkan. Dengan kata-katanya, sebuah mata terlihat di udara di depan Su Ming. Itu menatapnya sambil dengan cepat mendekatinya dengan maksud untuk menyegelnya. Dengan ekspresi tenang, Su Ming menoleh untuk menatap pria tua berjubah putih itu. Kehendak dalam tubuhnya menyapu keluar, dan ketika dia mengarahkan pandangannya pada pria tua itu, suara ledakan bergema di udara. Pria tua berjubah putih itu bergidik, dan ketika dia mundur beberapa langkah, ekspresi shock yang sama dengan pria tua berjubah hitam itu muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, mata yang mendekati Su Ming berubah merah, membengkak, lalu meledak dengan keras. Apakah itu semua? Su Ming menggelengkan kepalanya, sedikit kecewa. Di matanya saat itu, tiga wasiat yang sangat kuat di masa lalu lebih lemah dari Su Suan Yi. Sebenarnya, itu bukan bahwa ketiga wasiat itu terlalu lemah, tetapi bahwa ketika Su Ming terus tumbuh selama seribu tahun, bahkan dan poses True Morning Dao World, keberadaannya telah melampaui batas seorang pembudidaya. Dia sudah melangkah ke jalan mencapai alam Afacania. Kutukan aritnya adalah sesuatu yang bahkan orang tua dari Heavenly Spirit Tribe waspadai. Itu adalah seni yang memungkinkan dia untuk mengutuk kehendak triat arit, dan itu, bisa membuat kehendak triat akan merasakan bahaya, yang berarti bahwa dia bisa bertarung melawan mereka yang ada di alam Afacania. Dalam keadaan ini, bahkan jika Su Ming belum menjadi tandingan di semua arit triat ekspanse kosmos, masih sulit baginya untuk menemukan banyak lawan yang layak. Ekspresi pria tua berjubah hitam itu berubah. Dia bergerak maju, dan tubuhnya langsung berubah menjadi kabut hitam. Pria tua berjubah putih itu melakukan hal yang sama. Dengan satu gerakan, dia berubah menjadi kabut putih. Ada pun pria tua berjubah abu-abu, kilatan muncul di matanya, dan dia segera menyatukan tangannya. Kabut hitam dan putih mengelilinginya, langsung menyebabkan hitam muncul di salah satu mata pria tua berjubah abu-abu itu, dan putih di mata lainnya. Ketika dia menatap Su Ming, dia berbicara dengan suara serak untuk pertama kalinya. Kamu sangat kuat. Saya mungkin tidak mengerti bagaimana Anda bisa menjadi sekuat ini hanya dalam seribu tahun sesuatu yang kami tidak bertemu satu sama lain, dan saya menemukan sesuatu yang akrab tentang kehendak Anda juga. Tapi kita bertiga adalah tiga kehendak besar vortex kematian Yin. Sebagai pelayan dari Morus Alba, satu, kami tidak begitu mudah terpengaruh oleh seseorang seperti Anda. Kami mengizinkan Anda untuk pergi ke Divine Essence Star Ocean, Samudera kelima, membuka jalan menuju daun kegelapan untuk Anda, dan bahkan meminta Anda untuk mencari raja kami yang tersegel di tanah tandus dari esens ilahi, bukan karena kami ingin menipu Anda, tetapi karena kami ingin menguji Anda. Sangat disayangkan bahwa Susuan Yi mengganggu tindakan kami, dan bahkan Ditian ikut campur dengan kami. Mereka tidak ingin Anda bangun, tidak ingin Anda memahami, dan mereka menggunakan segala macam metode untuk mengganggu tindakan kami. Pada akhirnya, kamu tidak berjalan di jalan yang kita coba untuk menuntunmu, sebaliknya, kamu datang untuk membenci kami, oh well, kamu sekarang sudah melawan kami, bahkan jika kamu mempelajari segalanya, kamu masih akan memilih untuk melakukan hal yang sama. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu berbicara, dia terdengar seolah dia hanya mendesah pelan. Kemudian, dia mendorong tangannya dengan cepat ke depan. Warna hijau menunjukkan semua jiwa kematian Yin. Semua kehidupan yang memasuki wilayah kematian Yin atau dilahirkan di dalamnya semuanya berwarna hijau. Yin adalah gelar untuk pegawai negeri Morus Alba. Mereka adalah pemandu dari anak-anak kematian Yin. Ketiga Yin itu hitam, putih, dan abu-abu. Sekarang, ketiga Yin akan membunuh hijau. Pria tua berjubah abu-abu itu menatap Suming. Pada saat dia mendorong ke depan, embusan angin yang tak terlihat muncul di depannya. Angin itu terbentuk dengan cepat sebelum berubah menjadi tangan besar. Itu menutupi langit dan bumi, lalu pergi untuk merebut Suming. Perasaan yang membuatnya merasakan bahaya muncul dalam hatinya, dan Suming langsung fokus pada musuhnya. Kata-kata lelaki berjubah abu-abu itu masih bergema di kepalanya, tampaknya mengandung rahasia aneh. Namun, petunjuk yang diketahui Suming hanya sedikit, itulah sebabnya ia tidak bisa menghubungkan mereka bersama untuk mendapatkan jawaban. Pada saat itu, ketika dia menatap tangan besar itu, dia merasa itu berisi tekanan kuat yang diciptakan untuk secara khusus menargetkan makhluk hidup di vortex kematian Yin. Rasanya seolah tangan itu ingin menghapus keberadaannya. Murid-murid Suming menyusut. Dia mundur beberapa langkah dan memejamkan mata. Saat dia melakukannya, dia memanggil klon dunia sejati di dalam hatinya. True Morning Dao World meraung melampaui Yin Deat Vortex. Dunia sejati yang besar langsung terdistorsi, lalu mulai menjadi lebih besar dan menyusut seperti karet gelang. Kehidupan di dunia sejati tidak bisa merasakan perubahan ini, tetapi ketika dunia sejati menyusut dan tumbuh lebih besar, Suming membuka matanya saat berada di vortex kematian Yin. Pada saat dia melakukannya, mata ketiga di tengah alisnya terbuka. Itu adalah tempat di mana Suming menyimpan dunia pagi sejati Dao. Pada saat itu, perubahan aneh segera muncul pada murid itu. Kadang-kadang akan tumbuh lebih besar, seolah-olah itu menempati seluruh mata ketiga, kemudian akan menyusut, berubah menjadi garis yang begitu halus sehingga tampak seperti akan menghilang. Ketika dia melihat tangan mendekatinya, Suming berbicara dengan lemah. Dengan hukum nasib di tempat ini, buat garis besar jalan menuju dunia sejatiku. Pada saat dia mengatakan kata-kata itu, kekuatan 160 juta hukum nasib di dunia berserkers mengeluarkan ledakan keras, seolah-olah mereka mendidih, menyebabkan dunia berserkers terdistorsi. Dengan darah berserkers di dunia ini, aktifkan cahaya penuntun ke pusaran. Darah semua berserkers, keinginan mereka untuk membuat berserk naik ke tampuk kekuasaan, harapan dan kepercayaan mereka pada Suming membawa mereka keluar dari tempat ini berkumpul bersama dan berubah menjadi cahaya penuntun yang tampak seperti nyala lilin dalam kegelapan. Dengan pikiranku di tempat ini, bentuklah puncak langit. Dunia meraung, dan langit bergetar. Makhluk ganas yang tersegel di luar dunia segera bergerak mundur, seolah-olah mereka merasakan sesuatu yang mengerikan. Saat True Morning Dao World menyusut dan meluas melampaui vortex kematian Yin, itu dengan cepat datang menekan vortex kematian Yin. Dunia sejati, turun, Suming mengangkat tangannya. Saat tangan itu mendekatinya, dia mengayunkan tangannya, dan tanah berserkers bergetar hebat. Saat dunia meraung, dunia sejatinya, terkandung di mata ketiganya, menyebar ke dunia di sekitarnya. True Morning Dao World dibawa ke dimensi berserkers. Itu turun di tempat di mana dia berada. Lapisan-lapisan di langit berubah, seolah-olah bintang-bintang dibuat bergerak terbalik dan langit dibuat berubah. Tangan yang masuk terhenti dengan cepat lima kaki dari suming. Dengan bang, itu mulai runtuh tepat di depan matanya. True Morning Dao World, ini adalah, kehadiran True Morning Dao World. Kamu, 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 memiliki dunia pagi yang benar dao. Catatan penerjemah. Satu, Morus Alba Nama lengkapnya Harmonius Morus Alba, kupu-kupu legendaris dalam legenda berserkers yang dikatakan mampu menghancurkan dunia hanya dengan tiga kepakan sayapnya. Tian Lan Meng menyebutkannya sebelumnya. Dengan mata ketiga suming sebagai pusatnya, kehadiran True Morning Dao World tersebar di seluruh area. Langit meraung, dan tanah bergetar. Ini adalah pertama kalinya True Morning Dao World sepenuhnya mengungkapkan kehadirannya di Yindeat Vortex. Itu mengelilingi suming, menyebabkan rambut panjangnya bergetar sementara jubahnya menari-nari di angin. Murid di mata ketiganya menyusut, lalu membesar, menyebabkan suming memiliki kekuatan dewa berserkers, dan pada saat yang sama, ia juga dipenuhi dengan udara jahat dan jahat. Kejahatan itu sudah cukup untuk membuat orang tidak bisa melupakannya begitu mereka meliriknya. Dunia pagi dao sejati adalah aku, dan aku, dunia pagi dao sejati. Di hadapan keterkejutan tiga kehendak terhadap statusnya, suming menjawab pertanyaan mereka dengan suara menyendiri yang bergemuruh dan bergema ke segala arah. Kata-katanya bergema di udara, dan setiap suku kata lebih kuat dari yang terakhir. Ketika dia berbicara dunia terakhirnya, dunia bergemuruh. Tangan besar di hadapan suming langsung hancur, dan wajah lelaki berjubah abu-abu itu berubah. Dia terhuyung beberapa ribu kaki ke belakang. Bola-bola kabut hitam dan putih di sisinya tampak seperti embusan angin kencang yang bertiup melewati mereka, dan mereka melanjutkan wujud manusia dalam keadaan yang sangat acak-acakan. Mereka bertiga menatap suming dengan kaget. Bahkan hingga saat ini, ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Jadi bagaimana jika, kamu memiliki dunia sejati? Mata lelaki berjubah abu-abu itu bersinar. Ketika dia mengangkat lengannya, pria tua berjubah hitam dan berjubah putih di sampingnya segera membentuk segel. Mereka bergerak dan berubah menjadi bola kabut hitam dan putih lagi. Ketika mereka menyapu daerah itu, pria tua berjubah abu-abu itu maju selangkah. Tubuhnya berubah menjadi kabut abu-abu untuk bergaul dengan kabut hitam dan putih. Mereka berkumpul bersama dan menggerakkan udara, yang menghasilkan keinginan yang semakin kuat. Langit Morus Alba bukan ladang. Suara mendengung, tidak jelas keluar dengan cepat dari keinginan besar dari kabut hitam, putih, dan abu-abu yang menyatu. Saat kata-kata itu bergema di udara, seluruh langit berubah merah. Ada jalan setapak yang tampak seperti jaring laba-laba di dalamnya. Mereka memenuhi langit dan membentang tanpa henti, membuat orang merasa bahwa dunia telah berubah menjadi sangkar yang menyegel mereka di dalam. Tetapi jika mereka melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa mereka adalah sesuatu yang berbeda. Namun tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas apa benda yang menutupi langit. Semua perubahan harus dihentikan. Akan mengeluarkan teriakan keras, booming lainnya. Saat suaranya bergema di udara, langit dan bumi tampak seperti mereka terhenti. Kekuatan yang membuat segalanya membeku tampaknya telah melampaui seni imobilisasi yang telah dilihat Su Ming sebelumnya. Ini adalah kekuatan yang membuat seluruh dunia berhenti total. Semua benda di daerah itu, termasuk api kehidupan, membeku saat itu juga. Seperti yang dikatakan oleh kata-kata itu, semua perubahan harus dihentikan. Ekspresi serius muncul di wajah Su Ming untuk pertama kalinya, dan kehadiran dunia sejati mengelilinginya. Tubuhnya kadang-kadang tampak tidak jelas, dan di waktu lain, ia bisa terlihat jelas. Ini karena kehadiran dunia sejati yang mengelilinginya berperang melawan vortex kematian Yin. Sayap Morus Alba, gelombang pertama. Keinginan dari kabut meraung pada saat itu, dan dunia bergemuruh. Su Ming secara pribadi melihat jalur merah yang menyerupai jaring laba-laba sementara mereka menutupi langit di dunia beku bergerak. Itu, gerakan yang mirip dengan mengepakkan sayap. Ketika itu terjadi, angin sepoi-sepoi bertiup, tetapi angin yang tampaknya tidak berbahaya ini membuat murid-murid Su Ming menyusut. Jalan setapak yang menutupi langit tidak membentuk jaring laba-laba, tetapi sayap. Dari kelihatannya, mereka adalah sayap kupu-kupu. Perasaan bahaya besar yang mengancam jiwa naik dengan cepat di hati Su Ming. Dia mengangkat tangan kanannya tanpa ragu dan mengayunkannya ke depan sambil mengeram. God of Berserkers Transformation. Dia mengeksekusi dewa transformasi berserkers di dunia berserkers. Saat Su Ming selesai berbicara, 10 juta jiwa dari mereka yang berada di suku Great Berserker bergegas keluar dari udara di sekitar tangan kanannya yang terangkat. Ketika mereka meraung tanpa suara, mereka menyerang tangan kanannya dan dengan cepat menyatu ke dalamnya, menyebabkannya langsung mengembang. Ketika Su Ming mengangkat tangan kirinya, 10 juta jiwa dari mereka yang ada di suku Great Berserker muncul. Kemudian, itu adalah kaki dan tubuhnya. Proses transformasi God of Berserkers berakhir dalam sekejap mata, dan tubuh Su Ming langsung tumbuh beberapa kali ukuran aslinya. Saat dia berdiri mengjulang di dunia, dia menjadi dewa suku berserkers hebat. God of Berserkers Transformation mengubah seseorang menjadi dewa berserkers. Perpaduan 100 juta jiwa dari mereka yang berasal dari suku berserker hebat, pertumbuhan tubuh Su Ming, dan peningkatan kekuatan berserk yang ekstrim menyebabkan Su Ming merasa seolah-olah ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia pada saat itu. Kekuatannya begitu besar sehingga sulit untuk diungkapkan, dan itu terletak tepat di tangannya. Su Ming merasa seolah-olah dia bisa bertarung melawan mereka di alam Afachania pada saat itu. Ini adalah tubuh berserker hebat yang sempurna, tubuh paling kuat yang bahkan tidak dimiliki oleh suku hebat berserker ketika mereka berada di era antecedental spirit. Ini adalah satu-satunya, dewa pengamuk yang bisa dibentuk setelah jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari suku grid berserker berkumpul bersama selama bertahun-tahun. Ketika dewa transformasi berserkers diaktifkan, dunia bergetar. Kekuatan yang tak terlihat yang membekukan dunia tampaknya juga menjadi tidak stabil. Ketika Su Ming melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, suaranya mengguncang langit dan bumi. Ini adalah kegilaan yang setara dengan raungan dewa kuno. Saat suaranya bergema di dunia, kekuatan tak terlihat yang membekukan dunia berserkers langsung hancur. 600 ribu berserk di sekitar area itu menatap Su Ming dengan gembira. Pada saat itu, mereka bisa merasakannya, dorongan darah mereka memanggil mereka untuk menyembah Su Ming telah menjadi lebih kuat. Jika Su Ming sebelum dia pergi melalui God of Berserkers Transformation dapat mengirim semua berserkers kesemangat dan membuat mereka menganggapnya dengan hormat sambil beresonansi dengan darahnya, maka setelah itu, apa yang dirasakan berserkers tidak lagi menjadi resonansi dalam darah mereka. Ini adalah sesuatu yang melampaui resonansi. Seolah-olah, mereka baru saja melihat leluhur mereka. God of Berserkers. God of Berserkers. God of Berserkers. 600 ribu berserk membungkuk kepada Su Ming secara bersamaan. Suara mereka melonjak ke langit dan menutupi sayap Morus Alba yang menciptakan hembusan angin yang tampaknya berniat menghancurkan dunia untuk menyerang di Su Ming. Angin ini tidak hanya ingin menghancurkan Su Ming. Itu juga ingin menghancurkan seluruh dunia berserk. Ketika itu semakin dekat, Su Ming, yang telah memperoleh tubuh besar setelah Dewa Transformasi Berserkers, memiliki sedikit rasa jijik di matanya. Itu datang dari kepercayaannya dan dari kekuatan, kekuatan hebat pengamuk besar di tubuhnya. Ini adalah dunia berserkers. Su Ming mengangkat tangan kanannya. Dan aku adalah Dewa Berserkers. Itu akan menjadi cerita yang berbeda jika kamu adalah sayap Morus Alba yang asli, tetapi kamu hanya ilusi. Beraninya kau menentangku. Su Ming tidak menunggu sayap Morus Alba mendekatinya. Dia mengambil langkah ke depan, lalu mengangkat tangannya. Dengan lompatan ke depan, dia menyatukan tangannya, lalu mendorongnya ke depan di sayap yang masuk. Dia tidak menggunakan segala jenis kemampuan ilahi atau seni, tetapi dia mengumpulkan semua kekuatannya serta tekat dan kegilaan dari seratus juta jiwa pengamuk besar yang bermaksud melindungi kerabat mereka. Keinginan dunia sejati dari mata ketiga Su Ming menyatu bersama mereka untuk menciptakan dorongan sederhana yang dilakukan Su Ming. Tampaknya menghancurkan semua aturan dan menciptakan hukum milik dunia berserkers. Mereka menabrak sayap Morus Alba, segera menyebabkan dunia, merasa seolah-olah itu telah menjadi kehadiran abadi. Pecah. Mata Su Ming memerah. Ketika dia berteriak dan dunia berubah menjadi kehadiran abadi, ia meraung. Tanah bergetar hebat, dan langit terdistorsi. Sayap Crimson mengeluarkan suara retak dan hancur sebelum jatuh ke belakang. Itu adalah hembusan angin yang bisa menghancurkan segalanya, tetapi itu tidak bisa menghancurkan tubuh Su Ming, kehendaknya, dan apalagi berserkers yang dia lindungi. Sayap Morus Alba hancur. Kabut yang dibentuk oleh perpaduan kabut hitam, putih, dan abu-abu itu langsung dilemparkan ke dalam kekacauan di bawah desakan keras Su Ming sebagai dewa berserkers. Ketika tersebar, itu berubah menjadi tiga pria tua. Wajah mereka pucat. Ada kejutan di wajah mereka saat mereka dengan cepat jatuh kembali. Keinginan mereka terguncang dan hati mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimanapun, gelombang pertama sayap Morus Alba adalah kemampuan ilahi yang hanya bisa dieksekusi ketika mereka bertiga bergabung bersama. Itu adalah kekuatan tertinggi yang bisa menghancurkan dunia. Mungkin bukan sayap harmonis Morus Alba yang legendaris, tetapi dengan bentuknya, mereka bisa mendapatkan petunjuk tentang kekuatan legendaris itu. Meski begitu, mereka masih belum berhasil mempengaruhi Su Ming. God of Berserkers Transformation mengejutkan ketiga lelaki tua itu, dan jarang terlihat ketakutan muncul di wajah mereka. Tetapi ketika mereka pindah kembali, Su Ming menoles sementara di udara. Matanya merah padam pada saat itu. Rentang waktu di mana ia bisa tetap berada di negara dewa transformasi berserkers akan segera berakhir, jadi saat efeknya akan hilang, Su Ming mengalihkan pandangannya pada pria tua berjubah putih itu. Orang ini adalah kehendak kuno yang memaksa Su Ming untuk pergi ke tanah tandus dari esensi ilahi di masa lalu. Itulah sebabnya niat membunuh Su Ming terhadap orang tua berjubah putih adalah yang terbesar. Saat tatapannya mendarat padanya, Su Ming mengangkat tangan kanannya dan menunjuk padanya. Dengan status bangsaku sebagai dunia sejati, kekuatanku sebagai dewa pengamuk, statusku sebagai penguasa dunia, aku menghukumu untuk menghancurkan tubuh dan jiwamu. Ketika Su Ming berbicara, area di sekitarnya meraung, dan kehadiran dunia sejati mengamuk. Kekuatan dewa berserkers menyebar ke seluruh area, dan ketika itu berkumpul bersama, itu berubah menjadi kehendak surga yang mengerikan. Ketika memenuhi area, itu dengan cepat menyelimuti pria tua berjubah putih itu. Ekspresi pria tua itu berubah. Dia membentuk segel dengan tangannya, tetapi tepat saat dia akan melawan. Mati, Su Ming membentangkan jari-jarinya dan meluruskan telapak tangannya untuk mengambil udara ke arah pria tua berjubah putih itu. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya, seolah dia memegang jiwa lelaki berjubah putih itu di telapak tangannya. Setelah langkah setan itu, pria tua berjubah putih itu menjerit kesakitan. Teror dan keputusasaan muncul di wajahnya, dan ada juga ketidakpercayaan yang mengatakan bahwa dia tidak bisa percaya bahwa semua ini terjadi. Ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin membunuhku. Bahkan jika dia memiliki dunia pagi dao sejati, dia tidak memiliki hak untuk membunuhku. Ini adalah tubuh lelaki berjubah putih itu terpelintir, dan ketika dia menjerit nyaring, ledakan keras terdengar ketika tubuhnya tercabik-cabik. Dia berubah menjadi kabut putih. Sama seperti dia bermaksud melarikan diri ke segala arah, dia berhenti dengan cepat, seolah angin baru saja bertiup ke arahnya. Tepat di depan mata semua orang, kabut putih, yang adalah orang tua itu, menghilang ke udara tipis seolah-olah keberadaannya, telah musnah. Tiga wasiat agung yang telah ada sejak zaman kuno di vortex kematian yin mendapati diri mereka tidak dapat percaya pada apa yang baru saja terjadi, bahkan ketika salah satu dari mereka meninggal. Pria tua berjubah putih itu mendapati dirinya tidak bisa mempercayai apa yang dia alami sebelum dia meninggal. Seperti yang dikatakan Suming, wujud dan jiwanya hancur. Dia tidak lagi memiliki tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Mustahil baginya untuk bereinkarnasi. Pada saat yang sama bentuk dan roh orang tua berjubah putih dihancurkan, tubuh Suming berubah. Jiwa pengamuk besar berhamburan dan tenggelam ke dalam dirinya lagi, membawa dewa transformasi pengamuk berakhir. Tubuh Suming kembali normal di depan semua orang. Ekspresinya sepanjang itu tetap normal. Tidak ada satupun cedera yang bisa dilihat karena dia mengeksekusi God of Berserker's Transformation. Ini adalah sejauh mana kekuatan Suming pada saat itu. Dia sudah melampaui bagaimana dia ketika dia baru saja mendapatkan epifani dewa transformasi Berserker's, yang mengapa bahkan jika dia mengeksekusi seni, dia tidak sedikit pun terpengaruh setelah berakhir. Tatapan Suming dingin dan ganas. Dia berdiri di udara, dan segala sesuatu di sekitarnya diam. Pria tua berjubah hitam itu menatap tempat kosong di mana pria tua berjubah putih itu telah dihancurkan. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mempersepsi orang lain dengan indranya, dia tidak dapat menemukan sedikit pun keberadaannya. Ini menyebabkan ekspresinya berubah sangat masam, dan teror muncul di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa mereka tidak bisa dibunuh, tetapi semua yang ada sebelum dia memberitahunya satu kebenaran brutal, mereka tidak tahan lama. Pria tua berjubah abu-abu itu tidak menatap tempat pria tua berjubah putih itu mati, tetapi malah menatap kosong ke arah Suming. Ada kejutan yang bersinar di matanya, seolah-olah dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat lelaki berjubah hitam itu, tetapi semakin seperti ini, semakin pucat wajahnya. Bahkan ada sedikit kepahitan dan ekspresi rumit di wajahnya. 600 ribu berserk masih berlutut di udara. Mereka secara pribadi telah melihat dewa pengamuk mereka membunuh satu dari tiga wasiat agung. Mungkin sebagian besar pengamuk tidak tahu apa artinya ini, tetapi mereka yang memiliki tingkat kultifasi manusia ya, Wu Suang, Nan Gong Hen, dan yang lainnya tahu lebih banyak rahasia. Mereka mengerti apa yang ditandakan oleh tiga kehendak dan seberapa kuat mereka. Inilah sebabnya mengapa badai besar mulai mengamuk di hati mereka. Mereka mungkin tahu kekuatan Suming, tetapi tidak ada yang bisa mereka gunakan sebagai pembanding untuk kekuatannya, itulah sebabnya mereka tidak bisa mengatakan seberapa kuat dia. Sekarang, dengan sesuatu untuk membandingkannya, mereka dapat mengatakan dengan jelas bahwa Suming, pasti di atas standar normal dari kekuatan yang didefinisikan. Yang adalah kekuatan tertinggi yang bisa membunuh tiga wasiat besar. Tatapan menyendiri Suming mendarat di pria tua berjubah hitam. Tekanan kuat terbentuk setelah dia membunuh lelaki berjubah putih itu dicap pada dirinya, menyebabkan lelaki tua itu secara naluriah mundur beberapa langkah. Selanjutnya adalah kamu, Suming. Saya memiliki tanda kakak tertua-tertua Anda dan jiwa kakak senior kedua Anda. Jika kau membunuhku, mereka tidak akan luput dari kematian juga. Suara lelaki berjubah hitam itu tertahan ketika dia berbicara dengan sengit. Justru karena ini aku akan membunuhmu. Ketika Suming menyatakan ini dengan nada datar, dia mengambil langkah maju. Ekspresi pria tua berjubah hitam itu berubah drastis. Ketika dia bergerak mundur, tekat muncul di wajah lelaki berjubah abu-abu itu, dan itu tampaknya dilakukan setelah pertarungan panjang konflik internal. Segel cirkumferential, pria tua berjubah abu-abu itu mengayunkan tangannya dan berbicara dengan tegas ke arah pria tua berjubah hitam itu. Pria tua berjubah hitam itu mengertakkan gigi. Ini adalah situasi hidup dan mati. Dia tidak bisa menahan diri tetapi berbicara dengan sombong ketika dia berpikir bahwa Suming tidak bisa membunuhnya, tetapi ketika dia secara pribadi melihat tindakannya terhadap orang tua berjubah putih, dia tidak lagi dapat menemukannya dalam dirinya sendiri untuk peduli tentang hal lain. Dia mengertakkan gigi dan kegilaan muncul di matanya. Dia mengayunkan tangannya sebelum berubah menjadi kabut hitam dalam jumlah besar. Keinginannya yang besar terkandung dalam kabut. Kehendak vortex kematian Yin adalah status tertinggi dan semua kehidupan harus menyembahnya. Pria berjubah hitam berdiri di atas yang lain dan bisa menentukan nasib hidup yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia bisa melarikan diri dari vortex kematian Yin dan muncul di dunia luar, dengan kemauannya yang besar, dia bisa bertarung bahkan melawan roh antecedental. Sebenarnya, selama era True Morning Dowell akan tidur, dia bisa berdiri di atas semua pembudidaya, tetapi saat itu, dia berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan saat menghadapi Suming. Tidak ada apapun tentang ini yang bisa dia terima. Kekuatan Suming telah sangat mengintimidasi dia. Jika dia ingin hidup, dia harus turun ke kegilaan. Baiklah, aku akan menjadi segel sirkumferensial. Ketika lelaki berjubah hitam itu menggeram, kabut itu jatuh dan dengan cepat menutupi area seluas hampir seratus ribu kaki. Sebuah kotak besar muncul di dunia. Itu tidak berdiri, tetapi berbaring secara horizontal di tanah. Pada saat yang sama, niat membunuh bersinar di mata pria tua berjubah abu-abu itu. Ada tatapan rumit dan juga keganasan di dalamnya. Dengan suara keras, tubuhnya berubah menjadi kabut kelabu. Dia menerjang ke langit dan langsung berubah menjadi lingkaran abu-abu besar. Lingkaran surgawi. Suara pria tua berjubah abu-abu itu kuno, dan ada nada tegas untuk kata-katanya saat mereka bergema ke segala arah. Air 10 Square. Suara lelaki berjubah hitam itu naik dengan dentuman dari kabut hitam di bawahnya. Itu dipenuhi dengan kegilaan dan semangat tak tergoyahkan. Ini adalah momen kritis, sesuatu yang menyangkut kelangsungan hidupnya. Dia harus memberikan semuanya. Pembantaian cirkumferential, suara mendengung datang dari kabut abu-abu, yang sekarang berubah menjadi lingkaran di langit. Lingkaran itu turun dengan cepat dan menyerbu ke arah suming yang berdiri di udara. Segera setelah itu, suara mendengung keluar dari kabut hitam juga. Alun-alun naik dengan cepat dan menyerbu ke atas. Niat membunuh yang kuat memenuhi dunia, mengarah pada suming. Momen itu mirip dengan langit yang jatuh dan tanah yang naik. Saat langit dan tanah terjepit bersama, itu bisa menghancurkan semua bentuk kehendak dan semua keberadaan di dunia. Terutama karena kemampuan ilahi dieksekusi pada saat yang sama oleh orang-orang tua berjubah hitam dan berjubah abu-abu, menyebabkan kekuatan pemetrayan ada di bujur sangkar dan lingkaran. Ada hubungan dekat antara keduanya. Ketika mereka mengeksekusi kemampuan ilahi, itu langsung menyebabkan dunia merasa seolah-olah itu telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Semuanya menjadi berantakan, dan niat membunuh dari alun-alun dan lingkaran menjadi mencengangkan. Kekuatan langit dan bumi, ya, aku juga memilikinya. Ekspresi Suming tetap setenang saat dia menyaksikan lingkaran yang melambangkan muatan langit ke arahnya dan persegi yang menandakan bumi menekan lebih dekat dengannya. Sedikit sinis dingin muncul di bibirnya. Jika kamu menggunakan tanah untuk mendekatiku, maka aku akan menggunakan gunung untuk menekanmu. Mountain Shifter Suming mengayunkan tangannya dan menunjuk ke kabut persegi di tanah dengan tangan kanannya. Kekuatan Mountain Shifter meletus dengan keras sebelum berubah menjadi gambar gunung di sekitarnya. Tidak ada akhir bagi pegunungan yang pernah dilihat Suming dalam hidupnya. Di antara mereka adalah gunung gelap, puncak ke sembilan, dan banyak lagi, ada total seratus ribu gunung yang padat, dan ketika mereka muncul, Suming menunjuk ke bawah. Gunung-gunung yang menuju kabut persegi yang masuk menandakan tanah datang ke arahnya dari bawah. Mereka menimbulkan suara ledakan yang melonjak ke langit, dan penindasan seratus ribu gunung segera menyebabkan kabut persegi bergetar. Pada saat yang sama, Suming mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke langit. Jika Anda menggunakan kekuatan yang menyebabkan langit runtuh pada saya, maka saya akan mengangkatnya dengan cahaya kegelapan ekstrim dengan menjungkir balikannya. Penghilang Laut Suming tertawa dingin ketika dia menunjuk ke atas, cahaya hitam yang kuat meletus dari tubuhnya. Ada hawa dingin di sana, dan jurang yang dalam yang menyebabkan semua orang yang melihatnya merasakan penglihatan mereka memudar menjadi gelap. Seperti lautan hitam, terang kegelapan ekstrim langsung melahap cahaya dari arah jari Suming dan menyapu langit. Ada seratus ribu gunung yang menekan tanah, dan lautan yang diciptakan oleh cahaya kegelapan yang ekstrim mengaduk di langit. Dunia bergemuruh. Suming memiliki tangan yang menunjuk ke atas dan yang lainnya ke bawah saat ia bertarung melawan segel dengan kekuatannya sendiri. Saat suara ledakan menggema di udara, lingkaran di langit tidak bisa turun dan alun-alun di dekat tanah tidak bisa naik. Kemampuan ilahi dunia hanya bisa bergemuruh saat itu. Itu tidak bisa menekan, membuatnya sulit untuk kekuatannya untuk tumpah. Itu hanya bisa dibekukan di tempat. Kehadiran Suming sebagai dunia sejati adalah sebagian besar alasan mengapa ia bisa melakukan ini. Pada saat kemampuan ilahi langit dan bumi membeku, dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menatap tempat di mana seratus ribu gunung berada di bawahnya. Niat membunuh bersinar di matanya. Ketika dia membuka mulutnya, sinar cahaya ungu keluar dari mulutnya. Itu adalah End of Will's Sword, salah satu harta karun tertinggi Suming. Ini adalah kapal suci suku abis besar. Pada saat itu, itu mengeluarkan cahaya yang mencolok saat berada di tangan Suming. Dengan kilat, itu membangkitkan kehadiran besar dan suara menusuk sebelum menembus seratus ribu gunung dan menyerbu lapangan di tanah. Jika Suming ingin menghancurkan wasiat, pedang itu sudah cukup. Itu dikenal sebagai End of Will's, dan itu adalah pedang pembunuh yang dibuat khusus di antara tujuh pedang untuk menargetkan wasiat. Ketika benda itu maju ke depan, benda itu melesat melewati lapangan di tanah, dan di bawah pemikiran ilahi Suming, kehendak pedang meletus. Kekuatannya bukan tiga persepuluh seperti ketika dia telah menghancurkan klon ilahi, tetapi kekuatan penuh. Saat kehendak pedang meletus, seluruh dunia bergemuruh. Keinginan pedang melonjak ke langit dan bermanifestasi menjadi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu daerah itu. Raungan melengking keluar dari kabut persegi. Ada keputusasaan di dalam diri mereka bersama dengan kebencian besar. Mereka tidak bertahan lama dan berakhir dengan cepat. Tanah bergetar dan seratus ribu gunung menghilang. Kabut persegi langsung menghilang tanpa jejak, seperti embusan angin telah menghancurkan awan. Adapun kehendak pria tua berjubah hitam itu menghilang bersama dengan kabut dihancurkan untuk selamanya. Cahaya ungu bersinar dan kembali ke Suming dari tanah. Ketika dia membuka mulutnya, itu masuk ke dalam. Semua ini terjadi sangat cepat, begitu cepat sehingga ketika kabut kuadrat menghilang, lingkaran di langit masih terangkat oleh cahaya kegelapan ekstrim. Tetapi ketika kabut kelabu melingkar, sebuah tatapan gila muncul di wajah lelaki itu seolah-olah dia bisa melihat melalui cahaya kegelapan ekstrim. Dia menatap lurus ke Suming, yang berada di bawahnya. Dia secara alami merasakan kehancuran lelaki berjubah hitam itu, yang merupakan penghancuran dalam arti yang sebenarnya. Tidak ada kemungkinan dia dibangkitkan. Sebagai kepala tiga wasiat agung, lelaki berjubah abu-abu itu tahu banyak rahasia lain yang tidak disadari oleh dua wasiat lainnya. Apakah kamu ingin menggunakan tangan anak ini untuk membunuh kita bertiga, atau kamu mengatakan bahwa kita bukan lawannya? Apakah ini keinginan Anda? Tapi dia masih belum bangun. Dia masih belum bisa dianggap sebagai anak yang bertobat. Pandangan gila di mata lelaki berjubah abu-abu itu menjadi lebih besar. Dia tiba-tiba melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Jika itu masalahnya, maka aku ingin melihat apa yang ingin kamu lakukan. Aku, hamba Morus Alba, akan membakar diriku. Aku akan membakar pikiranku dan berubah menjadi kupu-kupu. Wajah lelaki berjubah abu-abu itu berkerut. Kabut lingkaran langsung jatuh ketika wajah besar terbentuk di atas cahaya kegelapan ekstrim. Besarnya puluhan ribu kaki. Saat suara pria itu bergema di udara, nyala api langsung menyala dalam kabut. Dari kejauhan, tampak seperti matahari baru muncul. Saat api membakar, asap abu-abu jatuh. Gumpalan asap tidak naik ke langit tetapi memenuhi daerah itu. Perlahan, area yang diselimuti oleh asap tumbuh semakin besar. Su Ming mengayunkan tangan kanannya. Cahaya kegelapan ekstrim menghilang di hadapannya untuk mengungkapkan pria tua berjubah abu-abu yang terbakar di langit dan gumpalan asap di sekitar tubuhnya. Gumpalan asap menyebar dan rasa sakit muncul di wajah pria tua berjubah abu-abu itu. Dia dengan cepat meraung. Dengan tubuh pelayan, bayangan harmonis Morus Alba akan turun. Pria tua itu meraung. Gumpalan asap di sekitarnya langsung mulai berjatuhan dan berubah. Dari kejauhan, gumpalan asap berubah menjadi sepasang sayap, seperti seekor kupu-kupu yang terbentuk dari asap kelabu. Itu adalah kupu-kupu abu-abu. Itu tidak memiliki warna lain. Ketika ia melebarkan sayapnya, tubuhnya mencapai seratus ribu kaki. Ada tekanan kuat yang tak terlukiskan menyebar dari, dan itu turun ke tanah. Pada saat Suming melihat kupu-kupu abu-abu, dia ingat sebuah legenda yang beredar di dunia berserk saat dia tinggal di sana. Ada seekor kupu-kupu dengan nama Harmonius Morus Alba. Harmonius Morus Alba, pria tua dari suku roh surgawi itu mengungkapkan dirinya di sebelah Suming untuk pertama kalinya di tanah berserkers. Dia menatap kosong ke langit dan kupu-kupu abu-abu. Cahaya bijaksana muncul di matanya. Dalam teoriku, tahap terakhir adalah Harmonius Morus Alba yang diucapkan dalam legenda kuno. Seharusnya begitu. Ketika pria tua dari Heavenly Spirit Tribe menggumamkan kata-kata itu, sebuah tanah yang rumit muncul di wajahnya, tetapi itu hanya berlangsung sesaat sebelum digantikan oleh tekat. Legenda Gumam Suming lembut. Legenda tentang Harmonius Morus Alba telah beredar sejak lama di tanah berserkers. Disanalah Suming telah mendengarnya untuk pertama kalinya. Ketika ia mengepakkan sayapnya, itu bisa mengubah dunia, dan setiap kali itu terjadi, anomali yang berbeda akan muncul. Suming masih ingat seekor kupu-kupu yang muncul sebentar di langit yang tertutup salju pada saat naga darah itu hancur ketika penatua suku grid berserker meramalkan hari berserker. Dia telah melihat ini ketika dia kembali ke masa lalu kuno ketika dia berada di dunia di All Spirits Hall. Suming tampaknya memahami sesuatu. Dalam diam, dia menatap kupu-kupu abu-abu di langit. Kupu-kupu itu juga menatap Suming. Itu mengepakkan sayapnya dengan cepat, dan angin sepoi-sepoi mengaduk. Dengan kehendak yang dimaksudkan untuk menghancurkan segalanya, itu turun ke seluruh tanah berserkers. Sayang sekali bahwa kupu-kupu ini masih bukan moron Alba Harmonis sejati yang dibicarakan di legenda. Itu hanya proyeksi yang dibuat oleh kehendak lelaki berjubah abu-abu itu. Dalam keheningan, Suming mengangkat tangan kanannya, dan Baren Caldron bermanifestasi di telapak tangannya. Cahaya perunggu bersinar dari itu, menutupi wajah Suming sehingga orang lain tidak dapat melihat ekspresinya pada saat itu. Mereka hanya bisa melihat cahaya perunggu dari Caldron menjadi lebih terang, dan sosok perlahan-lahan muncul darinya. Itu adalah pria berbadan tegap dengan tombak panjang di tangannya. Saat dia muncul, dia merilis kehadiran primitif, buas. Itu sangat kuat sehingga langsung menutupi seluruh dunia. Pada saat yang sama, seratus juta jiwa-jiwa pengamuk besar di tubuh Suming terbangun dari tidur mereka setelah melalui Dewa Transformasi berserker Suming dan langsung melonjak ke dalam kuali perunggu. Wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan kuali. Ketika kupu-kupu abu-abu mengepakkan sayapnya, pria dari kuali perunggu mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan mata merah yang dibumbui dengan sedikit keganasan. Dengan satu gerakan, dia langsung menyerang kupu-kupu abu-abu di langit. Dia begitu cepat sehingga dia tersapu angin puyuh. Saat melolong, itu tampak seperti kuali besar yang terbuat dari angin terbentuk di dunia, dan sejumlah besar wajah pengamuk besar ada di dalamnya, melolong. Kuali itu tampak seperti ilusi, tetapi juga tampaknya memiliki bentuk tubuh. Saat itu memanifestasikan dirinya, itu menyebabkan sosok yang menggunakan tombak yang telah bergegas keluar untuk menjadi lebih besar. Dalam sekejap mata, ia menjadi ribuan kaki. Pengamuk. Ketika sosok itu bergegas keluar, geraman serak tapi mengejutkan keluar dari mulutnya. Pria itu langsung menyerbu ke arah sayap kanan kupu-kupu abu-abu yang mengepakkan sayapnya dan menggerakkan angin yang merusak. Dengan kuali di tangan kanannya, Suming menyaksikan semuanya dengan tenang. Suara ledakan menggema di seluruh tanah pada saat itu. Seluruh dunia pengamuk bergoyang keras, seolah-olah bumi bergetar dan gunung-gunung bergetar. Sosok yang muncul dari kuali perunggu bergetar di tengah suara ledakan keras dan dengan cepat hancur. Namun, sayap kanan kupu-kupu abu-abu bergetar ketika sosok itu menghilang. Sejumlah besar retakan muncul di atasnya, dan dengan keras, robek menjadi beberapa bagian. Sayang sekali ini hanya proyeksi yang kamu buat sendiri. Kau bukan? Harmonis Morus Alba yang legendaris, kata Suming lembut. Ketika kata-katanya bergema di udara, kupu-kupu abu-abu yang kehilangan sayap menatap Suming saat masih di langit. Itu mengepakkan sayap kirinya lagi, dan kekuatan destruktif menyapu ke bawah dengan keras. Suming menghela nafas pelan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke kupu-kupu abu-abu, yang sekarang hanya memiliki satu sayap yang tersisa. Cincin di jarinya langsung terbang keluar. Itu menjadi lebih besar, dan dalam sekejap mata, ia mendekati kupu-kupu abu-abu. Pada saat itu, itu sudah seratus ribu kaki. Itu menabrak kupu-kupu, dan langit terbelah. Retakan muncul di segel ungu merah sementara suara dentuman keras bergema di udara. Seluruh langit, hancur berkeping-keping. Setiap bagiannya hancur, dan ketika segel itu pecah. Makhluk ganas di dunia luar segera disapu mundur, dan sebelum mereka bisa masuk, tubuh mereka menjadi abu. Runtuh bersama dengan langit adalah kupu-kupu abu-abu, yang hanya memiliki satu sayap yang tersisa. Segera, itu dikurangi menjadi bubuk. Ketika itu menghilang ke angin, itu menghela nafas pria tua berjubah abu-abu itu. Orang yang menghancurkanku bukan kamu. Itu adalah kalimat terakhir pria tua itu. Kemudian, tiga kehendak besar yang ada sejak keabadian yang lalu di Yindeat Vortex, benar-benar musnah. Langit meraung saat kehancuran berlanjut. Ketika Suming melihat ke atas, dia menemukan bahwa langit hancur dengan cara seperti bagaimana batu akan pecah. Sejumlah besar fragment jatuh, dan pemandangan kiamat mengguncang hati semua yang melihatnya. Sementara di dunia luar, cincin besar Suming seratus ribu kaki menyapu keluar dengan peluit. Kemanapun ia pergi, makhluk ganas di dunia luar akan hancur. Tidak peduli tingkat kultifasi apa yang mereka miliki, pada saat mereka menyentuh cincin itu, mereka semua dibongkar. Cincin itu bersiul dan bergegas keluar dari dunia berserkers dengan suara menusuk. Itu dibebankan dengan cepat menuju keluar Vortex Yindeat saat diputar. Itu sangat cepat sehingga perjalanan kekejauhan dalam sekejap. Itu menyapu kabut saat menerjang maju dan mengejar semua aura kematian serta menghancurkan semua makhluk hidup yang ingin terbang keluar dari dimensi mereka. Faktanya, naga yang mati itu menemukan, dengan putus asa, bahwa naga itu tidak dapat menghindari cincin itu juga. Tubuhnya hancur ketika cincin menabraknya. Kemudian, cincin itu bergerak melewatinya. Semua ini tampaknya telah terjadi dalam jangka waktu yang lama, tetapi sebenarnya, itu hanya berlangsung selama selusin nafas. Cincin itu keluar dari Yindeat Vortex dan muncul di True Morning Pada saat itu muncul, sepertinya itu telah membuka jalan yang menghubungkan True Morning ke Dunia Berserkers. Jalan itu berubah menjadi pusaran dan mengaduk kehadiran True Morning untuk mengisi ke dalamnya dengan poni keras. Di hadapannya ada kehendak Suming. Ketika itu keluar dari pusaran, Suming mengangkat tangannya saat dia berada di Dunia Berserkers. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang hancur. Kami akan meninggalkan Vortex Kematian Yin. Mulai sekarang, Dunia Berserk akan menjadi bagian dari Dunia Pagi Sejati Dao. Aku akan membawa kalian semua dan seluruh dunia keluar dari tempat ini. Suara Suming bergema di telinga Berserkers bertahan lama dan menolak untuk pergi. Saat kehadiran True Morning Dao World melonjak masuk dari terowongan, sepertinya tangan besar telah meluas ke Yindeat Vortex dengan kehadiran yang tak terlukiskan dari True Morning Dao World untuk merebut Dunia Berserkers dan membawanya keluar dari dalam. Tanah Berserkers Gemetar Tanpa Laut Mati Retakan Besar dengan cepat muncul di tanah. Mereka berpotongan satu sama lain tetapi tidak seperti ujung-ujungnya bagian dalamnya tidak hancur. Ketika tanah bergetar dengan kejam tangga-tangga muncul di tepi-tepi tanah seolah-olah tanah itu perlahan-lahan naik begitu ia terbelah. Langit hancur total dan Su Ming bisa melihat udara kacau Yindeat Vortex yang terletak tepat di luar dunia mereka. Su Ming berdiri di udara dan ketika dia mengangkat tangannya rambutnya menari jubahnya berkibar dan cahaya yang cemerlang bersinar di matanya. Dengan kehendaku akan dunia sejati. Ketika suara Su Ming bergema di udara dunia berserkers menggigil. Kehadiran dunia sejati memenuhi seluruh dunia seolah-olah itu benar-benar berubah menjadi tangan yang merebut dunia berserkers dan perlahan-lahan mengangkatnya ke udara. Hati berserkers yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Itu bukan karena ketakutan tetapi kegembiraan dan antusiasme. Mereka menyembah Su Ming suara mereka bercampur dengan gemuruh keras di dunia tetapi yang terakhir tidak bisa menenggelamkan mereka dan menekan mereka agar tidak bergema di udara. God of berserkers God of berserkers God of berserkers Hukum nasib mengamuk menyatu dengan puncak dunia sejati. Kilatan muncul di mata Su Ming lalu dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkan lengannya ke sekelilingnya. Dunia berserkers segera bergemuruh dan hukum nasib setara dengan 160 juta hukum nasib di dunia luar yang telah terakumulasi selama seribu tahun terakhir sesuatu yang bertahun-tahun terwujud dengan cepat untuk mendekati Su Ming dengan poni keras. Di dunia ada 160 juta hukum nasib dan di luar dunia ada tangan dunia pagi sejati dao. Dengan Su Ming sebagai pusatnya mereka berkumpul bersama kemudian kekuatan yang bisa mengguncang vortex kematian Yin meletus dari mereka. Kekuatan ini menyebabkan tangan meraih dunia berserk untuk memperluas ke titik yang tampaknya telah mendapatkan bentuk tubuh. Itu merebut dunia berserkers dan mengangkatnya langsung dari tanah. Pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya berserkers dan bahkan debu di dunia berserkers keluar dari tanah. Mereka meninggalkan lubang raksasa kemudian menyerbu keluar dari dimensi yang berisi dunia berserkers. Su Ming mengulurkan tangannya ketika rambutnya terbang di belakangnya. Dia tidak menggerakkan tubuhnya tetapi keluar dari dimensi dengan dunia berserkers. Detik berikutnya, semua berserkers melihat dunia yang tidak bisa mereka lihat sebelumnya. Pemandangan ini persis seperti apa yang Penatua Agung Yu sebutkan ketika dia meramalkan hari berserker di masa lalu, yang lain tidak bisa melihat dunia yang dia lihat. Mungkin itu karena dia adalah orang buta, tapi mungkin itu karena dia adalah orang buta sehingga dunia yang dia lihat memiliki nilai yang lebih tinggi untuk diwarisi. Namun tidak peduli apa, pada saat itu, Su Ming membuat semua berserkers melihat dunia, yang hanya bisa dilihat oleh Su Ming sebelumnya. 600 ribu berserkers dalam pemujaan dan bahkan lebih banyak berserkers yang tidak dapat datang untuk menyambut Su Ming dan tetap berada di pulau-pulau di negeri itu mengangkat kepala mereka untuk menatap kabut di Yin Deat Vortex pada saat itu. Mereka melihat dunia di luar dunia berserk, dan mereka merasa seolah-olah nafas mereka terhenti. Mereka menatap segalanya di depan mereka dengan linglung. Di bawah mereka ada lubang di dimensi, dan itu semakin jauh dari pandangan mereka. Jika ada yang melirik pemandangan ini dari kejauhan, mereka akan dapat melihat bahwa seluruh dunia berserk tampaknya telah berubah menjadi batu besar. Itu adalah tanah tempat para berserk tinggal dan warisan berserk. Seperti batu, itu mengalir keluar dari dimensi berserkers dan angin puyuh dalam vortex Yin Deat yang tak berujung. Aku akan membawa kalian semua, untuk melihat dunia yang sebelumnya tidak bisa kamu lihat. Suara suming mengalir ke telinga semua berserk. Di bawah raungan gembira mereka, ia membawa dunia mereka keluar dari Yin Deat Vortex. Tangan yang meraih dunia berserkers dipenuhi dengan kekuatan yang tidak akan hancur. Tidak peduli bagaimana pusaran menyapu, tangan membiarkan kabut kematian Yin merusaknya, tetapi sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, ia mempertahankan kecepatan tetap dan dengan cepat naik ke udara. Namun, Yin Deat Vortex selalu beroperasi dengan cara yang tidak membiarkan apapun masuk atau pergi. Bahkan dewa di masa lalu hanya bisa menggunakan Rune untuk bergerak melewatinya untuk menghindari Yin Deat Vortex dari menghisap mereka ke dalamnya. Namun Rune Immortal setelah lama hancur. Karena itu, mereka hanya bisa bergerak terbalik dalam Vortex kematian Yin. Tugas ini sangat sulit sehingga ketika suming mencobanya di masa lalu, ia gagal. Kakak-kakak seniornya juga pernah mencobanya sebelumnya, tetapi pada akhirnya, mereka hanya bisa pergi dengan bantuan tiga wasiat agung. Jika suming akan melakukan ini sendirian, dia bisa pergi dengan mudah. Bahkan, bahkan jika dia harus membawa seribu, sepuluh ribu, atau seratus ribu orang bersamanya, sementara itu akan sedikit sulit, dia masih bisa membawa mereka keluar, tetapi pada saat itu. Suming membawa semua berserk dan tanah dunia berserk. Karena itu, ini bukan lagi tugas yang mudah untuk dilakukan bahkan untuknya. Sebenarnya, sebelum turun ke dunia berserkers, suming tidak berpikir untuk membawa tanah itu bersamanya, tetapi hukum nasib yang telah berkumpul di dunia berserkers selama lebih dari seribu tahun yang lalu telah memberinya kesempatan ini. Begitu kekuatan dunia sejati menyatu dengan hukum nasib, itu memungkinkan suming memiliki kemampuan untuk mengubah tugas mustahil menjadi sesuatu yang mungkin. Namun, daya isap dari Yin Deat Vortex menjadi lebih besar semakin tinggi tanah berserkers naik. Hanya sesaat, lolongan dari kekuatan isap tumbuh ke tingkat yang memekatkan telinga. Seolah-olah ada tangan yang memegang tanah berserkers, berniat untuk menariknya kembali. Tapi itu belum semuanya. Pada saat yang sama kekuatan isap memenuhi udara, sebagian besar dimensi dalam Yin Deat Vortex terbuka, dan sejumlah besar makhluk ganas dari segala macam penampilan bergegas keluar dengan melolong ke arah tanah berserkers. Seolah-olah wasiat yang suming tidak bisa merasakan mengisi Yin Deat Vortex pada saat itu, memikat semua binatang buas muncul di tempat ini sehingga mereka bisa menghentikan tindakan gila suming. Kilatan muncul di mata suming. Dia mengayunkan lengannya, dan cahaya lembut segera menyelimuti tanah. Begitu dia melindungi berserkers yang lebih lemah di pulau-pulau, dia berkata dengan tegas, berserkers, perhatikan kata-kataku. Bunuh semua orang yang mencoba menghentikan kita untuk keluar dari tempat ini. Jika mereka tidak membunuh, maka tidak akan ada prajurit yang kuat yang akan naik ke kekuasaan. Pada saat itu, semua berserkers telah mengalami peningkatan dalam tingkat kultifasi mereka, tetapi mereka hanya bisa benar-benar mengubah peningkatan semacam ini menjadi kekuatan mereka sendiri setelah mereka mengalami situasi hidup dan mati. Itulah sebabnya suming memilih untuk tidak melindungi mereka, bahkan jika dia bisa. Mereka perlu membayar harga untuk bergegas keluar dari Yin Deat Vortex untuk melihat dunia di luar. Dia perlu membiarkan semua berserkers tahu kesulitan dalam hal ini. Hanya dengan melakukan itu, para berserk dapat memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi semua kesulitan di masa depan sementara mereka naik ke tampuk kekuasaan. Selain itu, bahkan jika suming membantu mereka kali ini, sehingga tidak ada berserk yang menderita cedera saat mereka berada di bawah sayapnya, suming tidak bisa melindungi mereka selamanya. Bencana dari Saint Devere dan Darkdown yang akan menyapu seluruh arit triat akan segera tiba. Jadi ini, akan menjadi ujian. Jika mereka tidak bisa lulus tes ini, maka berserkers tidak memiliki hak untuk menghadapi bencana selanjutnya. Jika itu masalahnya, daripada mati di tangan orang asing, akan lebih baik bagi mereka untuk tidak meninggalkan Vortex kematian Yin. Keras dari dimensi dalam Yin Deat Vortex bervariasi dalam kekuatan. Jika ada seseorang di antara mereka yang tingkat kultifasinya melampaui milikmu oleh dua alam, aku akan membunuh musuhmu untukmu. Jika ada orang-orang yang berada di alam yang sama dengan Anda atau satu alam di atas Anda, maka Anda harus membunuh mereka sendiri. Entah kau akan hidup dan keluar dari tempat ini bersamaku untuk membiarkan orang-orang di dunia di luar menyaksikan naiknya berserkers ke kekuasaan, atau kau akan mati di sini. Yang dibutuhkan berserkers bukanlah bunga yang hanya bisa tumbuh sambil dilindungi. Yang kita butuhkan adalah pohon yang mengjulang tinggi yang akan berdiri tegak bahkan dalam menghadapi badai. Ada nada dingin dan tak berperasaan pada suara suming. Kata-katanya bergema di hati 600 ribu berserk, dan tatapan merah menyala di mata mereka. Niat membunuh yang kuat dan primitif, kehadiran buas meletus dari masing-masing berserk. Agar kerabat mereka naik ke kekuasaan praktis adalah harapan terbesar semua berserkers. Pada saat itu, mereka meledak dengan niat membunuh terkuat yang bisa mereka kumpulkan tanpa ragu-ragu. Niat membunuh ini dibebankan ke langit dan langsung ke vortex kematian yin, tepat di balapan dari dimensi yang sedang menuju ke mereka di luar tanah berserkers. Niat membunuh sangat menonjol pada Nan Gong Hen dan yang lainnya. Peningkatan level kultivasi mereka adalah yang terbesar, dan pada saat itu, mereka melemparkan kepala mereka kembali dan meraung, menjadi yang pertama yang maju dengan niat membunuh yang mengerikan. Bagi Fatetkin, membunuh bukanlah hal baru. Tidak masalah apakah mereka orang asing atau makhluk laut, mereka telah membunuh terlalu banyak dari mereka dalam seribu tahun yang lalu. Pada saat itu, dengan ekspresi menyendiri, mereka bergegas keluar, dan seperti panah yang keluar dari busur, mereka menyerbu ke pusaran. Wajah Fang Chang Lan menjadi lebih pucat, tetapi dia terus bertahan melewatinya dan menyaksikan semuanya dengan senyum, tetapi tidak mungkin Su Ming tidak akan melihat kelemahannya. Saat 600 ribu pembudidaya bergegas, Su Ming bergerak dan langsung muncul di samping Fang Chang Lan sehingga dia bisa memegang tangannya. Yang aura cerah yang murni langsung melonjak ke tubuhnya. Itu menyatu dengan aura kematian Yin di daerah itu dan berubah menjadi kekuatan hidup yang hanya dimiliki oleh Fang Chang Lan. Dengan disuntikan ke dalam dirinya, ruang tamu wajah Fang Chang Lan mulai perlahan membaik. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Su Ming sebelum dia menggigit bibir bawahnya seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Aku tahu bahwa tubuhmu sedikit berbeda, atau lebih tepatnya, kamu bukan berserker. Dibandingkan dengan mereka, yang tumbuh di wilayah kematian Yin dan telah terbiasa dengan kematian Yin Aura seperti orang mati, Anda, memiliki kekuatan Bright Yang, sama seperti yang ada di dunia luar, kata Su Ming lembut sambil menatap Fang Chang Lan. Ini adalah sesuatu yang diketahui Su Ming sejak darahnya tersebar ketika mendarat di ujung jari Fang Chang Lan. Itulah mengapa meskipun aku mengubah aura dunia sejati ketika aku membuatnya turun sehingga semua berserk bisa terbiasa dengannya, kamu tidak nyaman dengannya. Saat ini, aura kematian di Yin Deat Vortex sangat tebal, jadi Anda bahkan lebih tidak nyaman di dalamnya. Su Ming menatap Fang Chang Lan dengan lembut. Saat dia berbicara dan saat dunia berserk diterbangkan keluar melalui Yin Deat Vortex, raungan melengking dan suara pertempuran datang dari atas mereka. Itu adalah suara dari 600 ribu orang berserk yang bertarung dalam pertarungan hidup dan mati melawan ras tetangga mereka. Tapi, aku akan terbiasa dengan itu. Fang Chang Lan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Su Ming. Dia telah berbicara dengan suara serius dan penampilannya yang serius menyebabkan wajahnya yang cantik awalnya mendapatkan pesona memikat. Su Ming tersenyum tipis. Sambil memegang tangannya, dia berkata dengan lembut, tidak apa-apa bahkan jika kamu tidak terbiasa dengan itu. Aku akan membuat alam semesta terbiasa denganmu. Saat Su Ming berbicara, dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke atas. Embusan angin segera menggerakkan dan bergerak melalui berserkers untuk mendarat di tengah alis seorang pria berlengan empat. Dia memiliki kekuatan yang setara dengan yang ada di Mastery Realm, dan dia bertarung melawan berserker di Earth Cultivation sambil tertawa ganas, tetapi saat dia ingin mendaratkan pukulan membunuh, ledakan keras keluar dari tengah alisnya, dan kepalanya meledak. Darah menyembur ke segala arah ketika kepala pria berlengan empat itu meledak. Tubuhnya membeku sesaat ketika dia jatuh ke belakang sebelum dia tersapu ke pusaran. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Dari awal sampai akhir, Su Ming tidak mengangkat kepalanya. Dia menatap Fang Chang Lan sambil tersenyum, dan ketika wajahnya menjadi sedikit merah, dia menarik lengannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Dengan kehangatan tubuhnya sendiri, ia berusaha memberikan kehangatan untuk kesendirian yang telah diderita Fang Chang Lan selama seribu tahun terakhir. Pada saat dia ditarik ke pelukan Su Ming, tatapan lembut muncul di mata Fang Chang Lan, seolah-olah dia berada di titik tertinggi dalam hidupnya hanya dengan berdiri di sana. Seolah-olah berada di sisi Su Ming adalah hal terbaik dalam hidupnya. Dia berharap bahwa momen ini akan berlangsung selamanya dan tidak ada yang lain. Pertempuran di sekitar mereka menjadi latar belakang kelembutan di matanya. Seolah-olah warna pelangi tiba-tiba muncul dalam lukisan gunung dan sungai. Warna-warna itu sangat cerah, menarik, dan tampaknya tidak cocok, tetapi masih berpadu indah. Keanehan itu hilang, dan hanya keindahan yang tertinggal. Raungan melengking bergema di udara, dan tubuh yang sobek memenuhi area itu. Dipicu oleh kegilaan ingin naik ke kekuasaan dan keinginan mereka untuk pergi, 600 ribu berserkers hanya punya satu pikiran yang tersisa di pikiran mereka pada saat itu, bunuh. Ini adalah perjuangan hidup dan mati, dan pertempuran menjadi lebih intens ketika tangan terus menyeret berserkers keluar. Kata-kata suming sebelumnya tentang membutuhkan pohon-pohon yang mengjulang tinggi yang bisa tetap berdiri dalam badai dan bukan bunga yang harus dilindungi juga menyebabkan pertempuran menjadi lebih intens. Siapa bunga itu dan siapa pohon itu? Tidak ada pengamat yang menjadi saksi dalam pertempuran ini, dan mereka tidak perlu, karena mereka yang selamat adalah pohon, dan mereka yang mati, akan tetap disingkirkan oleh takdir, bahkan jika itu bukan bunga. Ini sangat brutal dan tidak adil, tetapi keadilan tidak ada di medan perang. Juga tidak ada keadilan jika suatu ras naik ke tampuk kekuasaan. Jika ada yang berani mengendur saat pertempuran atau tidak memiliki keberanian untuk bertarung, maka kerabat mereka juga pasti akan dibuang. Selain itu, tidak ada orang yang berani mengendur selama pertempuran, karena orang seperti ini tidak akan bertahan sampai akhir. Mereka akan dibunuh secara brutal oleh ras asing. Raungan melengking datang dari ras asing dan berserkers. Sebagian besar kehangatan singkat dalam hati Fang Changlan dikejar oleh jeritan kesakitan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap daerah di atasnya serta daerah di sekitarnya. Pandangan yang mengatakan bahwa dia tidak tahan melihat pemandangan itu muncul di wajahnya. Sebelum saya memiliki kekuatan mereka, saya berjalan di jalan yang sama, dan ketika saya memiliki kekuatan mereka, saya masih berjalan di jalan yang sama. Saya tidak berharap mereka tiba pada tahap yang sama dengan saya setelah melalui pengalaman hidup dan mati ini, tapi jika itu adalah masa kedamaian, maka dengan tingkat kekuatanku saat ini, aku bisa membuat berserkers naik ke kekuasaan sendirian, tapi saat ini, jika aku ingin membuat berserk naik ke kekuasaan, aku akan membutuhkan semua berserkers untuk bekerja keraslah denganku. Dan yang saya butuhkan untuk mereka lakukan adalah, memiliki hak untuk terus hidup di dunia luar dengan bencana apapun yang mereka hadapi di masa depan ketika saya tidak ada. Su Ming mengangkat kepalanya dan melihat pembantaian di atasnya. Dia melihat berserkers mati dan bertarung dengan segenap keberanian mereka, dan kegilaan yang meningkat di mata merah mereka. Begitu mereka menyendiri ketika mereka bertarung melawan orang lain, terbiasa dengannya, beradaptasi dengannya, hanya dengan begitu mereka bisa tumbuh. Saat ini, mereka hanya anak-anak. Ketika Su Ming membuka mulutnya, cahaya umu tiba-tiba muncul di mulutnya, dan Anne of Wheels swat langsung terbang keluar. Itu melesat ke atas, dan segera, jeritan nyaring melengking di daerah itu. Empat orang asing yang kekuatannya setara dengan yang ada di Mastery Realm dan yang baru saja bergabung dalam pertempuran tersentak. Kepala mereka terpisah dari tubuh mereka, dan mereka menghembuskan napas terakhir. Aku tahu tentang hal-hal yang kau lalui setelah meninggalkan tanah berserkers. Fang Chang Lan menatap Su Ming. Ada pandangan lembut di matanya, dan pada saat yang sama, rasa sakit karena dia tidak tega memikirkan apa yang telah dilaluinya. Dia memegang tangan Su Ming dan mengencangkan genggamannya. Aku lupa kalau kamu memiliki kemampuan semacam ini. Su Ming tertegun sejenak, lalu tertawa kecil. Dia ingat bahwa Fang Chang Lan memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu orang lain. Kemampuan ilahi ini adalah sesuatu yang Su Ming belum pernah melihat orang lain, yang bukan berserker, untuk dimiliki. Bahkan di antara berserkers, Fang Chang Lan adalah satu-satunya orang yang Su Ming tahu yang memiliki kemampuan ini. Mungkin Tuan Fang Chang Lan bahkan lebih baik dengan keterampilan ini. Mungkin ada orang yang berbagi darahnya yang bahkan bisa memprediksi cara kerja alam semesta, dan mungkin, ketika Su Ming memikirkan ini, hatinya tiba-tiba bergetar. Tatapannya semakin dalam, dan dia melirik Fang Chang Lan dalam-dalam. Mengapa dia memiliki vitalitas ketika dia berada di wilayah kematian Yin? Mengapa dia bisa mengumpulkan jiwa berserkers begitu dia diminta untuk menjadi berserker konsort dan membuat berserkers menghormatinya? Selain pesonanya, mungkin, warisan dalam darahnya juga mengandung kehadiran yang bisa membuat berserkers menemukannya ramah. Mengapa dia dan garis keturunan tuannya bisa menguasai kemampuan ilahi ini yang memungkinkan mereka untuk melihat masa lalu orang lain, yang bahkan bagi Su Ming saat ini, masih terasa tak terduga. Semua pertanyaan ini muncul di hati Su Ming, tetapi ia segera menemukan jawaban. Gambar penatua yang bisa memprediksi hari berserker, yang dia lihat ketika dia kembali ke masa lalu kuno ketika dia adalah All Spirits Hall, gambar pembuat Sun yang buta, dan gambar tetua muncul di kepalanya. Suara gemuruh dari vortex kematian Yin semakin keras, dan pertempuran di daerah itu mencapai tingkat yang sangat menghancurkan. Pada saat yang sama, tanah berserker terus meningkat lebih tinggi bahkan ketika itu sedang berjuang melawan kekuatan isap dari pusaran. Setelah beberapa saat, raungan memekatkan telinga terdengar. Tanah berserker naik ke atas untuk jarak pendek. Saat itu, mereka sudah bisa melihat pintu keluar pusaran. Hampir 200 ribu berserk dari 600 ribu berserk telah meninggal selama periode waktu tanah berserkers bergerak melalui pusaran. Yang tersisa mungkin memiliki mata merah, tetapi ada aura pembunuh yang sangat jelas dan tebal di sekitar mereka. Mereka tidak lagi dipenuhi dengan kegilaan, tetapi telah menjadi lebih menyendiri. Itu adalah sesuatu yang datang dari membiasakan diri dengan pembantaian. Itu adalah niat membunuh yang bahkan lebih kuat daripada kegilaan. Mereka seperti sepotong baja yang terus diasah menjadi pisau. Di antara 400 berserkers, sekitar 80 ribu di antaranya adalah Fatetkin. Tidak banyak dari mereka yang mati karena mereka sudah terbiasa membunuh. Mereka sudah bilah tajam yang akan bersinar terang ketika cahaya menyinari mereka. Kemudian dalam pertempuran pertama mereka melawan ras asing setelah tingkat kultivasi mereka meningkat, bilah tajam yang ditakdirkan oleh Kin takdir dipertajam menjadi pedang yang berharga. Mereka sangat tajam sehingga mereka bisa menghancurkan ribuan tentara. Terutama bagi Nan Gong Hen, yang kehadirannya telah berubah secara drastis selama pertempuran. Ketika dia berdiri di sana, dia seperti taring tajam yang diwarnai darah, hati siapapun yang melihatnya akan bergidik, dan hawa dingin akan merayapi tulang punggung mereka. Pada saat itulah suara lolongan yang lebih kuat terdengar. Lebih banyak orang asing tiba-tiba muncul dari atas tanah berserkers di pusaran. Kekuatan keseluruhan orang asing ini tidak lemah, dan mereka jelas merupakan pertahanan terakhir pusaran untuk mencegah semua orang yang ingin pergi. Bahkan, Su Ming bahkan bisa merasakan kehadiran dewa yang samar dari orang asing dari berbagai penampilan. Dibandingkan dengan kelelahan 400 ribu berserkers, orang-orang asing yang baru saja muncul ini seperti iblis pembunuh yang telah lama menunggu. Ketika mereka melihat tanah berserkers yang meninggi dan 400 ribu berserk yang terbang, tampak garang dan haus darah muncul di wajah mereka. Mereka melemparkan kepala mereka kembali dan meraung, lalu menyerbu menuju berserkers seperti segerombolan lebah. Jumlah mereka juga mencapai puluhan ribu. Ini adalah pertarungan yang tidak adil, meskipun keadilan tidak kalah pentingnya dengan takdir dalam proses perlombaan naik ke kekuasaan, tapi, di mata Su Ming, jika dia ingin keadilan ada, maka keadilan akan ada. Pada saat berserk meletus dengan aura pembunuh sekali lagi dan hendak menyerang maju, Su Ming menarik Fang Chang Lan di belakangnya dan mengambil langkah ke depan. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengayunkan lengannya, dan sebuah suara yang menyebabkan berserkers bersemangat bergema di udara. Aku akan memberitahumu apa itu keadilan ketika sebuah ras naik ke tampuk kekuasaan. Pada saat suara Su Ming muncul, dia mendorong tangan kirinya ke bawah dan itu berayun, seolah-olah telah ditangkap. Dalam sekejap, raungan nyari melonjak ke langit dari seluruh tanah berserkers. Di tengah raungan itu, tanah berserkers bergetar hebat. Lautan api tampaknya telah muncul di sekitarnya, dan itu adalah api dari gesekan vortex dengan kecepatan yang ekstrim. Seluruh tanah berserkers tampak seperti telah berubah menjadi bola api raksasa. Saat meraung, kecepatannya langsung meningkat secara eksponensial. Karena itu, tekanan angin mencegah berserkers naik ke atas. Mereka jatuh di tanah dan segera duduk bersila untuk mengedarkan pangkalan kultifasi mereka untuk mengimbangi tekanan angin. Pada saat yang sama, mereka semua mengangkat kepala dan menatap tanah berserkers. Sekarang bola api, langsung menyapu semua berserkers untuk mengisi pintu keluar vortex yin deat. Karena kecepatannya, itu langsung mencapai ratusan ribu orang asing. Pada saat mereka jatuh, suara ledakan, jeritan kesakitan, dan raungan yang tak terlukiskan terdengar dari semua lini. Itu adalah pemandangan yang menghancurkan yang mustahil untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ratusan ribu pembudidaya asing seperti telur yang menabrak batu. Dalam sekejap, seratus ribu dari mereka mati, dan dalam sekejap berikutnya, seratus ribu lainnya hancur, kemudian di saat berikutnya, seratus ribu lainnya meledak. Itu adalah kecelakaan hebat dengan bola api yang hampir tidak mungkin untuk dilawan. Itu membawa daging dan darah sambil menghancurkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Api tampaknya membakar dengan nyala api kematian yang menuai semua nyawa dan dengan dingin dan tanpa perasaan akan menghancurkan semua eksistensi yang mencoba memblokirnya. Dengan ledakan, tanah berserkers mendekati pintu keluar yin vortex kematian, memungkinkan semua berserkers untuk dapat melihat galaksi dunia sejati untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Ini adalah keadilan yang dibutuhkan ketika sebuah ras naik ke tampuk kekuasaan. Ketika suara datar suming bergema di udara, suara itu mendarat di telinga semua berserk. Mereka sekali lagi mengeluarkan raungan terkuat mereka ke arah satu orang. Dewa BRSERKER Dewa BRSERKER Maha Dewa BRSERKER Kehadiran dunia sejati memenuhi daerah itu, dan yin deat vortex tidak bisa lagi menyedot tanah berserkers. Tidak ada yang bisa mencegah berserkers pergi. Itu seperti bagaimana tidak ada yang bisa mencegah ras ini naik ke kekuasaan. Tunggu aku di luar bersama mereka. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Saya harus kembali ke vortex kematian yin. Su Ming menundukkan kepalanya dan menatap Fang Chang Lan sambil tersenyum, tetapi ketika dia mengatakan kata-kata itu, Su Ming tiba-tiba bergidik. Dia mengangkat kepalanya dalam sekejap dan menatap udara. Ekspresi tegas yang belum pernah terlihat sebelumnya di wajahnya muncul padanya. Segera, pria tua dari Heavenly Spirit Ribe muncul di samping Su Ming. Dia tidak membuat suara tunggal, tapi kata-katanya seperti tepukan guntur ketika mereka mendarat di hati Su Ming. Bencana kenaikan rohmu telah tiba. Para berserk bukan satu-satunya alasan mengapa Su Ming kembali ke yin deat vortex. Dia juga mencari kehadiran di Tian. Karena itu, dia memberitahu Fang Chang Lan bahwa dia ingin kembali ke yin deat vortex ketika mereka bergegas keluar dari sana sebelumnya. Tapi sebelum dia bisa selesai mengatakannya, perasaan bahaya memenuhi hatinya meskipun itu adalah dunia sejatinya. Perasaan bahaya begitu kuat sehingga membuatnya merasa seolah-olah akan mencapai pintu kematian, dan bahkan ada perasaan seolah-olah dia benar-benar tidak akan lolos dari kematian. Suara pria tua dari Heavenly Spirit Stribe bergema di udara. Sebenarnya, sebelum lelaki tua dari suku roh surgawi itu bahkan berbicara, Su Ming sudah tahu bahwa bencana roh antecedentalnya telah tiba. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dengan bebas dan anggun, lalu melirik Fang Chang Lan. Ambil berserkers dan tunggu aku di luar wilayah kematian Yin. Fang Chang Lan menjadi pucat lagi. Kali ini, itu bukan karena dia tidak terbiasa dengan kehadiran dunia sejati. Sebaliknya, itu karena dia agak bisa menebak bahwa ada sesuatu yang berubah saat itu juga. Perubahan ini bukan kebetulan, melainkan bencana hidup dan mati. Setelah melihat Su Ming, Fang Chang Lan diam-diam memeluknya. Dia tidak berbicara, karena tidak ada kata-kata untuknya katakan. Semua pikirannya tampak terkandung dalam pelukannya. Itu tidak memiliki kata-kata, tetapi tidak ada akhir bagi pikirannya. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah mengajukan satu pertanyaan pun, dia juga tidak mengucapkan kata-kata cinta, tetapi sebelum dia berbalik, pandangan tegas muncul di matanya. Dia tidak akan membagi perhatian Su Ming dan akan memimpin berserkers untuknya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk membantu Su Ming pada saat itu. Suara ledakan terdengar di udara dari tanah berserkers. Setelah keluar dari Yindeat Vortex, itu melayang di galaksi dunia sejati. Galaksi ini adalah tiruan Su Ming, dan Su Ming dapat mengubah semua aura di dalamnya dengan satu pemikiran ilahi. Dia menatap tanah berserkers yang pergi ke kejauhan dan pada berserkers yang tak terhitung jumlahnya di tanah yang membungkuk padanya. Dia menyaksikan Fang Chang Lan berdiri di tengah orang banyak sambil menatapnya dalam-dalam. Senyum di wajah Su Ming menjadi lebih bebas dan anggun. Bencana antecedental spirit, dengan kondisi saya saat ini dan bantuan orang tua dari suku roh surgawi, jika saya masih tidak bisa melewatinya, maka mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat benar-benar hidup melaluinya. Resolve muncul di mata Su Ming. Ketika dia berbalik, dia mengambil langkah ke Yindeat Vortex. Selain mencari di Tian dan belajar tentang rahasia di Yindeat Vortex, dia telah memilih Yindeat Vortex untuk melewati bencana karena kata-kata orang tua itu ketika bencana itu tiba. Ini adalah kehadiran dari bencana yang menampakkan dirinya. Anda masih punya tujuh hari. Setelah mereka, dimanapun Anda berada, bencana akan turun, tetapi saya bertanya-tanya dalam bentuk apa bencana itu akan menampakkan diri kepada Anda. Kembali ke Vortex kematian Yin. Jika tebakan saya benar, maka tempat itu akan menjadi tempat yang paling cocok bagi Anda untuk melewati bencana di Arithriyat. Kata-kata serius pria tua itu bergema di hati Suming. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat orang tua dari suku roh surgawi di sampingnya. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya, tetapi ada juga sedikit antisipasi. Dia menantikan kedatangan bencana Suming, karena dia ingin berjuang melawannya. Dalam pertempuran ini, jika dia gagal, dia akan mati, tetapi jika dia berhasil, dia akan mendapatkan hak untuk kenaikan roh ke sembilannya. Terlepas dari apakah itu untuk dirinya sendiri atau untuk rakyatnya, ia harus berjuang melawan bencana roh antecedental. Tujuh hari? Ya, lalu saya punya waktu untuk mencari di Tian. Suming melangkah ke Yin Deat Vortex dan menyerbu ke depan. Kekuatan hisap dan aura kematian di pusaran itu tidak terlalu efektif terhadapnya. Dengan tingkat kultifasinya, kecuali jika dia bertemu dengan keberadaan kuno tertentu, tidak mungkin dia akan mati. Cahaya terang bersinar di mata Suming. Dia bergerak cepat dan masuk ke salah satu dimensi di pusaran. Itu adalah dunia dengan lautan luas. Itu mirip dengan laut mati berserkers, tetapi tidak hitam. Sebaliknya, itu biru. Pada saat dia melangkah ke dunia, Suming menyebarkan rasa ilahinya keluar dan memindai daerah itu, menyebabkan semua orang di dunia merasakan hati mereka bergetar. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Tidak di sini, gumam Suming, lalu pindah melalui yin deat vortex ke dimensi lain. Yang itu memiliki gurun yang tak terbatas. Aura kematian di sana sangat tebal sehingga membentuk kabut, tetapi ketika Suming memasuki tempat itu dan membuang akal ilahinya keluar, kabut dengan cepat menyebar. Tidak di sini juga, Suming memindai gurun dengan indera ilahi, lalu berbalik dan pergi. Persis seperti itu, dia menyerang melalui daerah kematian yin, melangkah ke setiap dimensi di depannya. Setiap kali dia masuk, dia akan menyebarkan perasaan ilahi dan mencari kehadiran di Tian. Dengan perasaan ilahi tentang dunia sejati, selama dia memasuki dimensi di mana di Tian menyembunyikan dirinya, Suming yakin bahwa dia bisa menemukan petunjuk keberadaannya, bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya mendeteksi dirinya. Satu tempat, dua tempat, ketika hari pertama berakhir, Suming sudah mencari melalui ribuan dimensi, tetapi ia tidak berhasil mendeteksi keberadaan di Tian. Bagaimanapun, ada banyak dimensi dalam vortex kematian yin, dan sementara seribu dimensi bukanlah setetes air di lautan, itu masih tidak banyak. Jika saya mencari seperti ini, bahkan jika saya menggunakan semua tujuh hari, akan sulit bagi saya untuk melewati semua dimensi. Bagaimanapun, ada terlalu banyak dari mereka di dunia ini. Suming berhenti. Matanya berkilau beberapa kali sebelum tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengenai bagian tengah alisnya. Dengan itu, Suming bergidik, dan indera ilahi tampaknya telah terpecah. Itu berubah dari satu menjadi dua, kemudian dari dua menjadi empat, ketika itu berubah menjadi sepuluh ratus, mereka mengelilingi daerah itu dan berubah menjadi pusaran lain di Yin Deat Vortex. Sepuluh ribu indera ilahi adalah angka yang tidak dapat dibayangkan oleh para penggarap, karena jika indera ilahi mereka dibagi menjadi sepuluh ribu bagian, itu akan menjadi sangat lemah. Bahkan, akan sangat mustahil bagi mereka untuk melakukannya. Jika mereka mencoba, indera ilahi mereka akan terkoyak, dan mereka akan mati. Tapi Suming adalah roh antecedental yang memiliki dunia pagi yang benar dao. Dia memiliki klon dunia sejati, itulah sebabnya dia memiliki hak untuk membagi akal ilahi menjadi sepuluh ribu bagian dan masih mempertahankan sejumlah kekuatan investigasi di masing-masing. Pada saat itu, cahaya terang bersinar di mata Suming. Dia mendorong ke depan dengan kedua tangan. Segera, sepuluh ribu indera ilahi mengeluarkan raungan dan dibebankan. Mereka langsung bergegas ke sepuluh ribu dimensi yang dengan cepat mereka memindai jejak di Tian. Seiring waktu berlalu, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat berlalu, sementara Suming terus tenggelam ke dalam vortex kematian Yin, indera ilahinya mencari melalui kumpulan dimensi yang berjumlah sepuluh ribu kali dan lagi. Namun, kehadiran di Tian seperti setetes air yang jatuh ke laut. Empat hari telah berlalu, dan Suming sudah mencari melalui banyak dimensi, tetapi ia tidak menemukan bahkan satu pun jejak targetnya. Dalam diam, Suming masih terus mencari. Jika dia tidak terlalu yakin bahwa dia merasakan kehadiran di Tian di tempat ini, dia akan menyerah sejak lama. Tidak ada lagi dimensi di bawah kita. Ketika hari kelima tiba, pria tua di samping Suming berbicara dengan suara serak. Dia memberi Suming pandangan yang mendalam. Perasaan ilahinya segera menyebar, dan pusaran yang dibentuk oleh angin puyuh menyapu segala arah darinya. Itu adalah pusaran yang dibentuk oleh kehendak orang tua dari suku roh surgawi setelah ia melewati delapan kenaikan roh. Itu besar, dan ketika diperluas, tanda-tanda bahwa itu bisa menggantikan Yin Deat Vortex muncul. Sepertinya akan tumpang tindih dengan Yin Deat Vortex. Ketika pusaran baru muncul, perasaan ilahi orang tua itu langsung menyatu ke dalam setiap dimensi. Ketika itu menyapu mereka, semua vortex kematian Yin tampak bergetar. Semua makhluk hidup di setiap dimensi merasakan kehendak orang tua pada saat itu. Mereka gemetar ketakutan ketika keputus asaan memenuhi mereka, karena mereka tahu mereka tidak bisa melawannya. Jika seseorang membandingkan kehendak orang tua itu dengan tiga wasiat besar yang telah dibunuh Suming, tiga wasiat besar itu akan seperti kunang-kunang, dan lelaki tua dari suku roh surgawi itu akan menjadi bulan yang cerah yang cahayanya bisa menerangi seluruh dunia. Mereka adalah keadaan yang sangat berbeda. Bahkan, pada saat itu, delapan dimensi yang semula tersegel yang keberadaannya telah dihapus dari Yin Deat Vortex mulai bergetar. Hati tiga penguasa dan lima kaisar bergetar pada saat itu, tetapi mereka tetap diam, hanya membiarkan semua dimensi menggigil sampai-sampai mereka akan hancur. Ketika langit mulai hancur dalam dimensi di mana mereka berada, tanah mulai retak, dan pintu masuk yang disegel mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Beberapa dari tiga penguasa dan lima kaisar tidak bisa lagi menahan diri dan menyebarkan indera ilahi mereka dalam upaya untuk menyembuhkan dimensi mereka. Saat indera ilahi mereka muncul, ekspresi di Tian berubah. Ambil indera ilahi Anda, cepat. Tapi peringatan di Tian agak terlambat. Saat orang-orang itu mencoba memperbaiki dimensi mereka dengan indera ilahi mereka, pria tua dari suku roh surgawi itu menarik kehendaknya dari semua dimensi lain di mana ia berada dan mengumpulkan segala sesuatu pada delapan dimensi di mana tiga penguasa dan lima kaisar berada. Tapi dia tidak memindai mereka secara dominan. Sebaliknya, dia segera pergi. Ketika orang tua itu akan mundur, dimensi di mana delapan orang itu dipenuhi dengan keheningan yang mati. Ekspresi delapan orang, termasuk di Tian, menjadi gelap, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Hanya sekitar waktu yang diperlukan untuk setengah batang dupa untuk membakar berlalu sejak saat lelaki tua dari suku roh surgawi itu menyebarkan indera ilahinya pada saat ia mengambilnya. Ketika dia melakukannya, suara ledakan itu perlahan memudar. Usaran yang dibentuk oleh indera ilahinya juga menghilang. Ada delapan dimensi yang disegel dari dalam. Metode penyegelan ini sama persis dengan yang digunakan dalam Yin Deat Vortex. Ada delapan orang di dalamnya. Tubuh mereka menjadi kaku, tetapi keinginan mereka kuat, mereka tidak lemah. Sebelum bencana Anda tiba, saya sarankan, bahwa Anda tidak repot-repot dengan delapan orang ini, tidak peduli apapun kebencian yang Anda sembunyikan terhadap mereka, kata lelaki tua dari suku roh surgawi itu dengan lesu sambil menatap suming. Ekspresi suming tetap sama saat dia bertemu dengan tatapan lelaki tua itu tepat. Bencana antecedental spirit akan segera tiba. Wajar kalau aku tahu tempatku. Saya mencari salah satu dari mereka karena saya khawatir dia akan tiba-tiba tampak mengganggu ketika saya akan melalui bencana saya. Bahkan jika mereka menyegel dimensi mereka karena mereka tidak ingin orang lain menemukan mereka untuk mencegah kecelakaan, saya percaya akan lebih baik jika Anda membantu mereka dan benar-benar menutup dimensinya, senior. Suara suming tenang, dia bisa mendeteksi kengganan pria tua itu untuk berpartisipasi dalam masalah ini, itulah sebabnya dia berbicara tentang masalah yang berbeda. Kilau bersinar di mata pria tua itu. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkan lengannya ke atas pada Yin Deat Vortex. Delapan simbol rahasia muncul di tangannya. Itu berisi merek wasiatnya, dan langsung menyatu ke pusaran dan delapan pintu masuk tersegel. Mereka semua sepenuhnya di segel. Ketika suming benar-benar menutup dimensi tiga penguasa dan lima kaisar menggunakan tangan orang tua itu, pengamuk yang tak terhitung jumlahnya di tanah berserkers yang terletak di galaksi di luar Yin Deat Vortex semua menatap Vortex kematian Yin yang berputar dalam keheningan. Ini adalah pertama kalinya mereka meninggalkan Yin Deat Vortex dan pertama kali mereka tiba di dunia di luar. Pada saat itu, semua jenis emosi melonjak melalui hati mereka. Mereka tidak bisa tidak cemas, karena dewa pengamuk mereka masih ada di dalam. Begitu mereka selamat dari pertempuran yang menghancurkan, berserkers merasa seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali melalui api. Kehadiran mereka berubah, dan meskipun mereka diam pada saat itu, sedikit tekat bisa terdeteksi di mata mereka. Hati yang teguh untuk tidak pernah pergi jika Su Ming tidak muncul. Bahkan, mereka tidak akan bersusah payah kembali ke Vortex kematian Yin jika itu terjadi. Mereka mungkin sudah memiliki kehadiran ini sebelumnya, tetapi mereka belum setegas mereka pada saat itu. Terkadang, resolusi ditandai oleh kehadiran yang tidak bisa disembunyikan. Fang Changlan duduk dengan tenang di gunung yang terletak di tepi tanah dan melemparkan pandangannya ke Vortex kematian Yin besar di bawah galaksi. Itu tampak seperti pusaran yang cemerlang. Jika bukan karena aura kematian yang menutupi segala sesuatu di dalamnya, pemandangan itu pasti akan menjadi pemandangan yang indah dan mempesona. Changlan menunggu, seperti bagaimana dia telah menunggu selama seribu tahun terakhir. Bahkan jika periode waktu yang lebih lama berlalu, dia masih akan terus menunggu. Tapi takdir tampaknya mempermainkannya, jadi suming ada di luar sementara dia tetap di dalam, dan sekarang, ketika dia keluar, dia tetap di Hindiat Regen. Pada saat itu, KTT ke-9 yang terletak di Morning Dao sekte menstabilkan dirinya sendiri di mata publik. Terlepas dari apakah itu rune perlindungan atau perpaduan dari tiga kekuatan kekuasaan dalam sekte, semuanya dengan cepat mengubah penampilan KTT ke-9. Tampaknya tidak ada akhir dari perubahan. Karena itu, KTT ke-9 yang telah mengambil alih lokasi sekte Pagi Dao menjadi lebih kuat secara tak terlihat setiap hari begitu bagian internal sekte tersebut terintegrasi. Pasukan dari dunia suci-suciin dan dunia sejati ke-4 bergerak melintasi perbatasan antara dunia sejati selama dan menerobos angin puyuh di bawah undangan para utusan yang dikirim oleh KTT ke-9. Ketika dikerahkan 100 ribu pembudidaya, 300 ribu pelopor dibebankan ke celah aritriat. Ini akan menjadi garis pertahanan pertama aritriat ekspanse kosmos melawan Dark Dawn dan Saint-Divir. Itu juga akan menjadi pasukan pertama mereka. Semua True Morning Dao World berada dalam kondisi gugup. Waktu yang perlahan-lahan mulai menetes adalah ketenangan sebelum badai. Tidak ada yang tahu kapan Saint-Divir dan Dark Dawn akan turun melalui celah aritriat. Namun, beberapa pembudidaya yang mendapatkan hak untuk tahu mengerti bahwa hari, sudah sangat, sangat dekat. Sedekat itu, mungkin itu adalah hari berikutnya. Di daerah melingkar satu juta kaki di luar celah aritriat adalah angin puyuh besar. Mungkin ada angin puyuh lainnya di pinggiran area itu, tetapi mereka jauh lebih lemah. Ini karena upaya para penggarap dari ketiga dunia sejati. Mereka menempatkan diri di tiga arah berbeda di dekatnya untuk membentuk tiga kam yang terhubung bersama. Rune, stempel, senjata kuat, dan barang-barang lainnya memenuhi area. Semua dari mereka terkunci di celah aritriat. Banyak pembudidaya dari tiga kam juga dikirim ke angin puyuh dekat celah untuk berfungsi sebagai pengintai dan mengamati kegiatan di luar celah. Tugas ini diberikan terutama kepada para kultifator dari KTT ke-9, karena sementara dunia sejati ke-4 dan dunia sucihin yang benar dapat menangkis melawan angin puyuh, mereka tidak bisa melakukannya seperti para penggarap dari KTT ke-9. Karena suming adalah penguasa kehendak dunia sejati, semua orang yang memiliki mereknya, atau lebih tepatnya, semua pembudidaya yang telah mengumpulkan hukum nasib mereka untuk suming dapat bergerak di dalam angin puyuh tanpa terpengaruh. Bahkan, jika suming ingin, dia bisa membuat angin puyuh langsung menghilang, tetapi dia tidak ingin melakukannya. Keberadaan angin puyuh itu sebenarnya baik untuk aritriat. Bagaimanapun, ini dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan alami. Ketakutan di True Morning Dowell dan keheningan sebelum badai menghasilkan udara yang menindas. Itu menyelimuti seluruh dunia sejati serta dunia suci yin yang benar dan dunia sejati keempat yang mulai mempersiapkan kelompok kedua dari orang-orang mereka untuk menuju ke garis depan. Ini adalah perang di mana semua orang di pihak mereka akan makmur jika salah satu dari mereka makmur, dan jika ada orang di pihak mereka yang menderita kerugian, mereka semua akan menderita kerugian. Ini adalah perang di tanah mereka. Karena itu, hasil akhirnya akan memberitahu siapa penguasa wilayah itu. Ancaman asing sedang menyerbu, jadi jika perang itu hilang, keempat dunia sejati besar akan diperbudak, para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya akan terbunuh, dan Arithriat akan mendapatkan master baru. Pada awalnya, dunia yin suci-suci dan dunia sejati keempat percaya bahwa KTT ke-9, yang baru-baru ini naik ke tampuk kekuasaan di dunia pagi dao sejati, tidak memiliki hak untuk menjadi penguasa dunia pagi dao sejati. Sebenarnya, banyak orang dari dua dunia sejati hebat percaya bahwa sejak dunia pagi sejati dao telah dirusak menjadi reruntuhan, tidak perlu lagi ada. Akan lebih baik baginya untuk berubah menjadi medan perang. Suatu hal yang lebih baik lagi jika semua rumor ning dao world diubah menjadi tempat yang sulit diakses. Ada banyak prajurit kuat dari dua dunia sejati hebat yang pernah mendukung gagasan ini. Namun, para gon seblame dari dunia yin suci-suci dan kehendak kuno tertentu yang turun dari dunia sejati keempat telah sepenuhnya menolak pemikiran ini. Tidak hanya mereka memperlakukan para utusan dari KTT ke-9 dengan sopan, mereka juga sangat sopan kepada mereka. Ada banyak pembudidaya yang tidak mengerti ini. Namun secara bertahap, sebuah rumor mulai beredar di antara mereka. Dikatakan bahwa ada seorang pejuang yang kuat yang sama hebatnya dengan paragon agung dari empat dunia sejati besar lainnya di belakang KTT ke-9 dunia sejati dao dunia. Justru karena orang inilah KTT ke-9 memperoleh rasa hormat dari dunia sejati hebat lainnya. Desas-desus itu tidak penting. Ada orang-orang yang percaya pada mereka, dan mereka yang mengejek mereka, tetapi tidak peduli apa, persatuan yang dibentuk oleh tiga dunia sejati besar menjadi sangat solid di bawah ancaman kemungkinan turunnya ancaman asing. Dan pada saat itu, prajurit kuat Suming, yang dikabarkan sebagai keberadaan di balik KTT ke-9 yang sekuat paragon luhur, berada di yindeat vortex dengan ekspresi menyendiri di wajahnya dan bertekad di matanya. Dia menuju ke kedalaman vortex kematian Yin. Riak berbentuk cincin menyebar di sekitar Suming, membentuk kekuatan pelindung yang serupa dengan yang disediakan oleh cincin itu. kekuatan ini memenuhi area di sekitar Suming, memungkinkannya untuk mempertahankan kecepatan yang sama saat ia menyerbu ke kedalaman vortex yindeat. Dia bergerak sangat cepat. Ketika hari ke-6 hampir berakhir, dia sudah mencapai kedalaman yang belum pernah dia capai sebelumnya. Vortex kematian Yin telah menjadi lebih kompak di sekelilingnya, dan daya isapnya juga menjadi lebih kuat. Di telinganya ia mendengar suara memekakan telinga, menusuk yang menyerupai serigala. Lebih dekat lagi, aku bisa merasakan kehadiran yang tak terbayangkan di kedalaman vortex kematian Yin ini. Ada sedikit kegembiraan dalam suara pria tua dari Heavenly Spirit Ribe. Saat dia berbicara, dia meraih Suming dan menyerbu ke depan. Tapi begitu dia melakukannya, kekuatan besar yang menjijikkan tiba-tiba muncul di pusaran yang seperti angin. Itu mungkin tampak lemah, tetapi ketika itu meledakan mereka, itu tampaknya membekukan pusaran sebelum menimbulkan badai yang bahkan membuat murid orang tua itu menyusut. Badai muncul tiba-tiba dan tiba-tiba, Suming berada dalam kondisi yang lebih baik. Dia hanya merasakan seluruh tubuhnya mati rasa, seolah-olah dia telah kehilangan basis budidayanya untuk sesaat. Pikirannya menjadi kosong, dan dia berhenti. Tetapi pria tua dari suku roh surgawi itu bergidik. Dia dengan cepat mundur dan batuk tiga suap darah. Shock muncul di wajahnya, tetapi dia segera melemparkan kepalanya ke belakang dan menertawakan langit. Seperti yang aku harapkan, seperti yang saya harapkan, dugaan saya tidak salah. Tidak ada yang namanya keberadaan abadi di alam semesta. Semua bentuk kehidupan memiliki musuh besar, dan semua makhluk hidup pada akhirnya harus mati. Su Ming, terus menuju ke kedalaman tempat ini. Kepala ke wilayah terdalam, rahasia yang tersembunyi di sana, terkait dengan Anda. Kegilaan muncul di wajah pria tua itu. Saat dia tertawa keras, dia berbalik dan mengangkat kepalanya untuk menatap vortex yin deat yang tak berujung di atasnya. Ketika dia selesai berbicara, hari ketujuh tiba. Kedatangan hari ketujuh berarti bahwa surits arit di saster akan segera turun. Tanda darah segera muncul di tengah alis suming. Itu mencair menjadi benang darah, dan dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh tubuh suming. Sepertinya dia dimasukkan ke dalam jaring darah. Ada dua sosok berdiri diam-diam di arah yang berlawanan dari tanah berserkers. Mereka bisa saling bertemu melalui vortex kematian yin. Kedua sosok itu sangat tidak jelas, dan sepertinya mereka tidak memiliki bentuk tubuh. Tidak ada yang bisa mengatakan berapa lama mereka berdiri di tanah saat mereka terus menatap vortex kematian yin. Salah satunya pendek, tapi itu bukan katai. Sebaliknya, itu adalah anak kecil. Orang lain dikelilingi oleh kabut. Setiap kali diputar, tampaknya berubah menjadi mata, menyebabkan semua orang yang menatap pria itu merasa seolah-olah ada mata yang tak terhitung jumlahnya pada mereka. Tidak ada sedikitpun aura yang menyebar dari keduanya. Sambil berdiri di sana, mereka tampak seolah-olah bisa menghindari hukum dan kehendak tertentu di dunia sejati. Setelah beberapa lama, bocah itu menghela nafas dengan lembut. Apakah kamu bisa memberi tahu tingkat kultivasi orang itu? Dia adalah seseorang yang memiliki dunia pagi dao sejati. Lupakan fakta bahwa saya tidak dapat menentukan tingkat kultivasinya. Jumlah orang yang dapat menentukan tingkat kultivasinya di aritriat ekspanse kosmos dapat dihitung dengan satu tangan, kata sosok yang diselimuti kabut dengan suara rendah. Orang-orang di dunia luar mengatakan bahwa orang ini adalah paragon luhur seperti kita, tetapi mereka tidak tahu bahwa orang ini telah melampaui paragon luhur. Dia ada di atas kita. Tapi aku tidak mengerti. Semua roh antecedental ditekan di dunia sejati keempat. Bagaimana dia bisa menjadi roh antecedental? Kedua orang ini adalah paragon sebelum dari dunia yin suci-suci dan dunia besar keempat agung. Jika Su Ming dapat membagi perhatiannya dan mengamati bocah itu pada saat itu, dia pasti akan bisa mengenalinya sebagai Tuan Chang He, orang yang dia lihat dalam ilusi yang didapatnya dari mayat Chang He. Berdasarkan pada pemahaman kabut yang menyelimuti kabut terhadap antecedental spirit, dapat dilihat bahwa sebagai paragon sebelum dunia sejati keempat. Ia memiliki banyak rahasia mengenai roh antecedental yang tertekan di arit triad. Sosok yang diselimuti kabut itu terdiam sesaat sebelum dia berkata dengan suara serak, jangan lupakan yang legendaris, All Spirits Hall. Semua roh? Hmm, bocah itu baru akan terus berbicara ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pupil matanya menyusut. Dia melihat perubahan yang bahkan mengejutkannya. kehadirannya meluas dengan cepat, seolah-olah itu baru saja menerima rangsangan hebat. Ini adalah bencana roh antecedental. Orang yang menjawabnya adalah sosok yang diselimuti kabut di sampingnya. Dia mengucapkan setiap kata, dan ada ketidakpercayaan dalam suaranya. Ketika dia mengucapkan kata terakhirnya, dia praktis berteriak, karena itu adalah seruan terkejut. Sosok dalam kabut hanya berhasil menyebutkan bencana roh antecedental ketika tubuhnya membeku. Dunia dengan cepat terdiam, ruang diam seolah-olah semua benda telah dibekukan untuk selamanya dan semua kehidupan telah berhenti berpikir. Bahkan paragon sublime yang kuat dan misterius dari dunia sejati keempat harus memadamkan semua tanda-tanda hidupnya di bawah kehendak surga yang tak terlukiskan. Ini bukan kematian, tetapi keheningan mati yang membuat seseorang hidup dan mati. Sepertinya semua keberadaan di alam semesta tidak berani untuk terus hidup, tetapi mereka juga untuk mati. Itulah sebabnya mereka memilih untuk sementara menjadi papan tulis kosong latar belakang kehendak surga yang akan segera turun. Tidak masalah apakah mereka mau atau tidak. Mereka semua harus melakukan ini. Ada kejutan di wajah bocah itu. Itu adalah sesuatu yang jarang dia tunjukkan, tetapi tidak hanya muncul pada saat itu, itu juga membeku menjadi ekspresi yang sepertinya akan ada di wajahnya selamanya, karena tubuhnya telah membeku sepenuhnya. Hanya teror di matanya dan bayangan terbalik yang terpantul di murid-muridnya yang memungkinkan orang lain untuk melihat kebenaran dari apa yang dia lihat sebelum seluruh alam semesta membeku. Itu adalah adegan angin puyuh di True Morning yang membeku yang membeku serta semua hukum di sana berhenti, seolah-olah mereka telah dibekukan oleh es yang tak terlihat. Semuanya membeku, dan itu sama untuk tanah berserkers di samping Yin Deat Vortex. Aliran darah mereka, detak jantung mereka, basis kultivasi mereka, dan bahkan pikiran mereka berhenti pada saat itu juga. Semua berserkers di daratan, termasuk Fang Changlan, berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan patung. Mereka membeku di ruang angkasa dan mempertahankan ekspresi mereka dari sebelumnya. Bahkan, mereka bahkan tidak tahu bahwa hidup mereka telah dihentikan. Mereka bukan satu-satunya yang terpengaruh. Dapat dikatakan bahwa semua kehidupan di dunia pagi sejati dao, tidak peduli apapun tingkat kultivasi yang mereka miliki, di mana mereka berada, apa yang mereka lakukan, dan apakah mereka hidup atau mati, menjadi diam ketika hukum membeku. Niat pribadi orang-orang, niat para pejuang yang kuat, dan bahkan niat ras sangat tidak penting di hadapan kehendak surga ini sehingga mereka tidak dapat melakukan sedikitpun perjuangan. Tidak peduli apa yang dilakukan oleh satu juta pembudidaya di KTT ke-9, bahkan jika mereka berada di tempat yang pernah dimiliki oleh sekte pagi dao, mereka tidak bisa menghindari beku ketika dunia berhenti. Mereka semua berhenti bergerak. Kakak tertua suming, kakak senior kedua, huzi, semua orang membeku. Tidak ada pengecualian. Itu sama untuk garis pertahanan pertama dari dunia suci-suciyin, dunia benar keempat, dan KTT ke-9 ditempatkan di dekat celah aritriat untuk menangkis terhadap orang asing, 300 ribu pembudidaya dan puluhan orang yang terus-menerus mengamati celah dalam angin puyuh serta angin puyuh yang menjerit yang seolah-olah tidak akan pernah berhenti, membeku pada saat itu. Seolah-olah dunia telah berubah menjadi gambar diam yang ada selamanya pada sebuah gulungan. Ada dua pembudidaya dari KTT ke-9 di samping celah aritriat. Mereka berdua terkejut di wajah mereka, seolah-olah mereka baru saja menemukan informasi bahwa mereka harus segera melaporkan kembali kepada tentara. Pandangan mereka tertuju pada celah aritriat, dan mereka tampak seperti akan mundur, tetapi mereka tidak bergerak. Ada delapan orang di luar celah aritriat pada saat itu. Ada wajah pembunuh dan cemberut di wajah mereka ketika mereka melangkah ke dalamnya, tetapi saat mereka memasuki aritriat, mereka membeku. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya dari Saint Devir dan Dark Dawn dapat dilihat di celah aritriat, tetapi ekspresi mereka berubah dan mereka langsung berhenti bergerak karena kaget. Mereka tidak berani melangkah ke dalam, karena jika mereka memasuki aritriat, mereka pasti akan dihentikan untuk selamanya. Ada dua sosok yang tidak jelas di galaksi di luar celah aritriat pada saat itu. Mereka adalah salah satu wasiat tertinggi di Saint Devir dan Dark Dawn. Berdasarkan angka-angka mereka, dapat dilihat bahwa mereka adalah pria dan wanita. Wanita itu mewakili Saint Devir dan pria Dark Dawn. Tubuh kedua orang itu tampaknya dibentuk oleh kabut yang dengan cepat berkumpul bersama. Penampilan mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi berdasarkan tatapan serius di mata mereka, dapat dilihat bahwa hati mereka tidak tenang. Ini adalah bencana terburuk. Seseorang akan melalui bencana roh antecedental di aritriat ekspanse kosmos. Kedua orang terdiam sesaat sebelum mereka berbicara dengan suara serak pada saat yang sama. Mereka saling melirik sekilas. Mereka mungkin musuh, tetapi mereka telah mencapai konsensus terhadap aritriat ekspanse kosmos, yang menjadi alasan mengapa mereka melihat hati-hati di mata satu sama lain, serta sedikit dari mereka mengenai masalah ini dengan sangat penting. Pria itu terdiam sesaat sebelum dia menghela nafas dan berkata, berhentilah maju. Kami hanya akan masuk setelah orang ini melewati musibahnya. Begitu dia selesai berbicara, para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya mengambil tiga langkah simultan mundur. Selain dunia pagi dao sejati, dunia yin suci-suci, kaisar dunia sejati abis, dan dunia sejati keempat juga dibekukan di aritriat ekspanse kosmos. Dapat dikatakan bahwa semua daerah di aritriat ekspanse kosmos dibekukan pada saat itu. Mereka diam seperti air, dan tidak ada satu riak pun yang bisa terlihat. Hanya, yin deat regen tetap menjadi satu-satunya keberadaan yang tidak membeku di semua aritriat ekspanse kosmos. Usaran itu masih berputar, seolah-olah itu sama sekali tidak terpengaruh. Seolah-olah bahkan jika bencana antecedental spirit adalah sesuatu yang bisa membuat semua keberadaannya memprihatinkan dan sein defir serta dark down sementara menghindari kecemerlangannya, vortex yin deat masih akan terus berputar. Bencana ini tidak bisa memengaruhinya bahkan sedikitpun. Dunia dalam vortex kematian yin adalah sama. Ketika segala sesuatu di luar pusaran membeku, mereka melanjutkan dengan operasi biasa mereka, persis seperti yang mereka lakukan setiap hari di masa lalu. Tampaknya semua perubahan di dunia luar sama sekali tidak terkait dengan yin deat vortex, seolah-olah mereka adalah dua dunia yang berbeda. Murid-murid suming menyusut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pusaran di atasnya. Mata pria tua dari heavenly spirit ribe berbinar cerah saat dia tidak terlalu jauh. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Saat itu, akhirnya tiba. Kehadiran yang semakin kuat terus berkumpul di tubuh lelaki tua itu, seolah-olah dia adalah pedang tajam yang hendak ditarik. Pada saat itu, dia menunjukkan niatnya untuk memotong langit. Bahkan, pusaran muncul di sekelilingnya sekali lagi. Itu mulai berputar seiring dengan kemauannya sementara cahaya, cemerlang yang tak terlukiskan di mata orang tua itu. Tampaknya itu adalah cahaya paling terang di dunia yang bisa membakar semua kehidupan yang menatap matanya. Pada saat itu, ledakan keras bergema di seluruh True Morning Dao World. Itu menyebar dan mengisi setiap wilayah di aritriat ekspanse kosmos. Pada saat suara itu terdengar, sebuah petir merah tua yang seukuran lengan orang normal berkumpul di udara di luar vortex yindeat. Ketika itu muncul, ruang di sekitarnya segera berwarna merah darah, seolah-olah itu telah berubah menjadi lautan neraka. Jika ada orang yang menatapnya, mereka akan menemukan bahwa semuanya telah berubah warna darah. Cahaya menyebar ke seluruh dunia pagi benar dao. Itu memenuhi dunia yin suci-suci, dunia sejati kaisar abis, dan dunia sejati keempat yang misterius. Bahkan tanah tandus dari esensi ilahi ditutupi oleh lampu merah. Ketika petir muncul, dengan cepat berubah menjadi merah terang. Dengan kehadiran yang tak terlukiskan, tampaknya telah menyapu semua aritriat menjadi satu baut petir tunggal yang dibebankan ke vortex kematian yin. Selama proses penurunannya, cahaya yang menyebar melalui aritriat ekspansi kosmos langsung bergerak mundur dan menyusut. Akhirnya, itu berkumpul bersama, membuat sambaran petir berubah menjadi warna merah ekstrim. Baut petir kemudian dibebankan ke pusaran. Rotasi pusaran bergidik, tetapi sambaran merah petir juga bergetar hebat. Warnanya menjadi kusam, tetapi terus melaju ke depan. Raungan yang mencengangkan datang darinya, dan melesat menembus Yin Deat Fog dengan kekuatan yang menghancurkan. Itu dibebankan ke kedalaman, langsung ke tempat Su Ming. Tampaknya mengejar kehidupan Su Ming. Setelah terkunci padanya, dimanapun dia bersembunyi, itu pasti akan turun padanya. Sampai itu menghancurkan kehidupan Su Ming, itu tidak akan pernah berhenti. Su Ming telah menggunakan tujuh hari untuk mencapai kedalaman vortex kematian yin, tetapi kilat telah langsung mencapai bidang penglihatannya. Itu merah tua dan memiliki udara yang mendominasi yang tampaknya mewakili keinginan terkuat arit triat dan niat gila pada kehancuran. Itu tampak seperti kapiler darah di mata orang gila. Pada saat Su Ming melihat sambaran petir, itu menimbulkan auman yang memekatkan telinga dan mendekatinya. Sembilan bencana roh antecedental, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Suara kuno pria tua dari suku roh surgawi bergema di udara. Dia mengambil langkah ke depan, dan saat dia mengangkat kakinya, tatapan ganas muncul di matanya. Itu adalah bencana terburuknya, jadi Su Ming tidak ingin orang tua dari Heavenly Spirit Tribe melawannya sendiri. Dia ingin mencoba melewati bencana dengan kekuatannya sendiri. Hanya dengan melakukan itu, dia akan memiliki keinginan untuk menghadapi bahaya yang harus dia hadapi di masa depan. Hanya ketika dia tidak bisa melewatinya barulah dia membutuhkan orang lain untuk membantunya. Sampai saat itu, dia secara pribadi akan menghadapi bencana. Ini adalah bencana dan kebetulan. Cahaya terang bersinar di mata Su Ming. Aku akan melewati bencana pertama sendiri. Sambil berbicara, Su Ming dengan cepat bergerak. Mata ketiga di tengah alisnya terbuka, dan sambaran merah petir yang mendekatinya diperbesar beberapa kali. Su Ming mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, dan memukul mata ketiganya. Ketika dia melakukannya, kehendaknya akan dunia sejati dan roh antesedental muncul darinya. Meskipun dunia sejati telah dibekukan, Su Ming adalah dunia sejati dan penguasa kehendaknya. Mountain shifter, dia mengangkat tangannya, lalu menyatukan tangannya sebelum dengan cepat memukul bagian atas kepalanya. Seratus ribu gunung langsung muncul di sekitarnya. Mereka bermanifestasi secara bersamaan dan berkumpul di sekitarnya sebelum tumpang tindih satu sama lain. Mereka membentuk gunung yang mengjulang tinggi yang menabrak petir merah yang turun Dari kejauhan, sepertinya petir itu tidak turun dengan kehadiran yang kuat. Sebaliknya, sepertinya Su Ming tidak menyerang apapun. Saat baut petir menyentuh gunung, seluruh tubuh Su Ming bergidik. Gunung yang mengjulang tinggi terbentuk ketika seratus ribu gunung di sekitarnya bertumpang tindih satu sama lain dengan gemetar. Di tengah ledakan keras, itu hancur, dan dalam sekejap, itu hancur berkeping-keping. Baut merah petir menjadi kusam, tetapi mempertahankan kecepatannya. Niat membunuhnya sangat mencengangkan karena langsung menuju pusat alis Su Ming. Seribu dua ratus lima puluh. Terima kasih.